Oh tidak. Saudara Yang Chen, hati-hati. Nak, hati-hati di belakangmu. Pada saat ini, ketika pertempuran Usai dan Wang Chen sedang berjalan menyusuri arena, He Tao tiba-tiba bergerak di belakang Wang Chen. Sontak, serangkaian seruan terdengar dari kerumunan. Tidak ada yang menyangka bahwa He Tao akan tiba-tiba bergerak saat ini, dan dia akan sangat tidak tahu malu. Ekspresi semua orang berubah drastis. Cici. Senjata kehidupan ilahi melesat melintasi langit. Pada saat ini, senjata kehidupan ilahi di tangan He Tao mengarah langsung ke punggung Wang Chen dengan niat membunuh dan aura dingin. Oh tidak. Di platform yang tinggi, Penatuani dan yang lainnya berteriak kaget ketika mereka melihat pemandangan ini. Pada saat berikutnya, dengan Penatuani memimpin, dua sosok melintas dan berlari menuju tengah panggung dalam sekejap mata. Kecepatan mereka sangat cepat. Salah satunya adalah pria paru baya dari klan Bai. Namun, saat mereka berlari keluar, mereka tahu semuanya sudah terlambat. Lagi pula, tak satupun dari mereka mengharapkan hal seperti itu terjadi di turnamen akademi. Apalagi platform tingginya berjarak sekitar 100 meter dari panggung. Bagaimana mereka bisa bergegas ke panggung untuk menyelamatkan Yang Chen? Memikirkan hal ini, ekspresi mereka berdua berubah menjadi jelek. Yang Chen menghindar. Penatuani tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Namun, dalam hatinya dia tahu bahwa pada saat ini, bagaimana dia bisa menghindar. Di bawah tatapan khawatir dan kaget semua orang, cahaya kuning hendak mengenai tubuh Wang Chen. Seolah-olah, pada saat ini, semua orang dapat melihat kematian tragis Wang Chen. Hati mereka ada di tenggorokan mereka. Huff! Mati! Mati! Yan Chen, pergilah ke neraka. Tentu saja, di antara kerumunan itu, ada dua orang yang mengaum dengan ganas di dalam hati mereka. Mereka adalah dua bersaudara, Du Hao dan Du Wei. Sebelumnya, Wang Chen tiba-tiba menunjukkan gerakan kaki yang sangat mengerikan dan menghindari serangan fatal He Tao. Ini sulit dipercaya bagi mereka. Yang lebih sulit dipercaya adalah setelah Yan Chen menghindari serangan itu, He Tao tampaknya menjadi gila. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tapi dia benar-benar meraung dan menjadi gila. Pada akhirnya, Yan Chen menang. Pada saat Yan Chen menang, wajah Du Hao dan Du Wei sangat pucat dan jelek. Seberapa marahnya mereka, namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Dan kini, pemandangan mendadak ini jelas membuat mereka berdua heboh. Yan Chen harus mati. Melihat pemandangan ini, mata keduanya dipenuhi kegilaan dan kegembiraan. Huff! Kamu mendekati kematian. Tepat ketika semua orang mengira Wang Chen sudah mati dan semua orang mengkhawatirkan Wang Chen, Wang Chen tiba-tiba mendengus dingin. Tepat ketika senjata ilahi kehidupan He Tao hendak membunuhnya, Wang Chen tiba-tiba berbalik. Pada saat berikutnya, sedikit niat membunuh melintas di matanya saat dia mendengus dingin. Ledakan cahaya Cian Dengan teriakan lembut, bola cahaya hijau tiba-tiba keluar dari tangan Wang Chen, langsung menuju He Tao dengan kecepatan yang sangat cepat. Lampu hijau menyala dan tiba di depan He Tao dalam sekejap mata. Itu sangat cepat sehingga He Tao bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Hal ini membuat He Tao membelalakkan matanya karena terkejut. Untuk sesaat, dia hanya merasakan bahaya yang tak tertandingi menyebar, membuatnya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rumah es, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ledakan Pada saat berikutnya, suara gemuruh bergema, mengguncang seluruh arena. Asap hijau mengepul dan lampu hijau menyebar menutupi langit. Dalam sekejap, ia menyelimuti dan menelan seluruh arena. Raungannya yang keras membuat telinga semua orang mati rasa dan pusing. Di saat yang sama, gelombang udara yang tak tertandingi mengalir ke seluruh arena, menyebabkan batas pertahanan yang kuat bergetar. Raungannya bergema untuk waktu yang lama, tapi seluruh arena menjadi sunyi. Terjadi keheningan yang mematikan, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, mereka juga tidak tahu apa yang terjadi dengan kejadian mendadak ini. Ya Tuhan, apa, apa yang terjadi? Setelah beberapa saat, melihat lampu hijau dan asap tebal di depan mereka, semua orang diam-diam berseru di dalam hati. Mata mereka melebar saat menatap arena. Mereka menunggu, menunggu debu meredah, menunggu situasi di arena berubah. Apakah Yan Chen sudah mati? Atau apa? Hati mereka dipenuhi keraguan yang tak ada habisnya. Mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang tak ada habisnya. Pada saat terakhir, bola lampu hijau apa yang dilempar Yan Chen? Itu sebenarnya memiliki kekuatan yang menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Keterkejutan dan keterkejutan terus-menerus menyerang hati orang-orang ini. Wuss! Setelah suara gemuruh meredah, hembusan angin menyapu dan debu berangsur-angsur menyebar. Saat pemandangan di arena muncul di depan mata semua orang, semua orang menjadi gempar. Teguk! Secara tidak jelas, mereka bisa mendengar suara semua orang menelan seteguk air liur. Ya Tuhan, apa? Apa yang terjadi? Dia, dia sebenarnya. Hei Tao, Hei Tao sudah mati. Dalam sekejap, semua orang terkejut. Saat ini, ketika debu menyebar, pemandangan yang muncul di depan mata mereka mengejutkan hati mereka. Pada saat ini, Yang Chen seperti dewa perang, dengan dingin berdiri di tepi arena tanpa satu cedera pun. Sebaliknya, Hei Tao, yang sebelumnya ingin membunuhnya, dibekukan. Senjata energi unsur di tangannya menjadi redup dan berhenti di depan Wang Chen. Gerakannya tampak membeku. Saat ini, Hei Tao berada dalam situasi yang sangat sulit. Pakaiannya compang kemping dan dia berlumuran darah. Seluruh tubuhnya hangus hitam. Rambutnya telah terbakar, dan gumpalan asap hijau menyebar. Seluruh tubuhnya seperti arang. Darah segar itu berubah menjadi warna hitam legam, sungguh aneh. Bang! Di tengah amukan angin, sosok Hei Tao akhirnya terjatuh ke belakang, terhempas ke tanah dengan dentuman keras, tanpa bekas kehidupan. Dia sebenarnya. Hal ini membuat hati semua orang bergetar. Hei Tao sebenarnya menjadi seperti ini. Berapa banyak rasa sakit yang sebenarnya dia derita. Mungkin tidak ada bekas kulit yang tidak rusak di sekujur tubuhnya. Melihat pemandangan ini, semua orang dengan keras menghirup udara dingin dan bergidik, menatap Yan Chen dengan ketakutan di mata mereka. Orang ini, apakah dia masih seorang prajurit kekaisaran? Serangan tadi mungkin setidaknya mencapai level kaisar prajurit peringkat 3, kan? Mungkin bahkan lebih kuat. Terlebih lagi, itu adalah serangan yang sangat eksplosif, betapa menantangnya ini. Swash-swash. Saat semua orang masih terkejut, dua sosok melintas dan bergegas ke tengah arena. Nak, kamu baik-baik saja. Datang ke depan Wang Chen, Penatuani buru-buru bertanya dengan wajah penuh perhatian. Adapun Hei Tao, dia bahkan tidak melihatnya. Saya baik-baik saja, merasakan kekhawatiran Penatuani, Wang Chen tersenyum dan berkata. Hanya saja, saat ini, wajahnya sedikit pucat. Konsumsi langkah tari surgawi terlalu besar, bukan itu yang bisa dia tanggung dengan kekuatan prajurit kekaisarannya saat ini. Mengambil sembilan langkah, itu telah menghabiskan lebih dari 50 persen energi esensi sejati Wang Chen. Menambahkan pertempuran sebelumnya, energi esensi sejati Wang Chen telah dikonsumsi sebesar 70 persen. Adapun 3 persen terakhir energi esensi sejati, dikondensasi oleh Wang Chen menjadi ledakan lampu hijau untuk menyerang. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, tubuh Wang Chen kosong dan sangat lemah. Oleh karena itu, wajahnya pucat dan agak tidak berdaya. N, baguslah kamu baik-baik saja, baguslah kamu baik-baik saja. Melihat Wang Chen benar-benar mengabaikannya, Penatuani akhirnya menghela nafas panjang dan meratap. N, lumayan, lumayan sama sekali. Tria parubaya keluarga Bai memandang Wang Chen dan tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, mata Penatuani dan tetua keluarga Bai terfokus pada Wang Chen, penuh kepuasan dan kejutan, serta kegembiraan yang tak ada habisnya. Jelas sekali, mereka tidak menyangka Wang Chen begitu gagah berani. Dia sebenarnya telah mengalahkan He Tao. Memikirkan gerak kaki aneh yang ditunjukkan Wang Chen sebelumnya, keduanya terkejut. Orang lain mungkin tidak bisa melihatnya, tapi bagaimana mungkin keduanya tidak melihat keanehan tarian surgawi Wang Chen. Rangkaian gerakan kaki ini sebenarnya mengintegrasikan kekuatan jalan surga. Betapa menantangnya hal ini. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh banyak keterampilan bela diri tingkat surga. Bisa dikatakan sebagai eksistensi superkelas surga. Rangkaian gerak kaki ini sangat mengejutkan keduanya. Mereka secara alami juga tahu mengapa He Tao terlihat seperti sudah gila sebelumnya. Itu karena rangkaian gerak kaki Wang Chen mempunyai efek mendatangkan ilusi, membingungkan pikiran seseorang dan mengeluarkan roh jahat dalam diri seseorang. Jika tidak ada banyak perbedaan dalam kekuatan, orang yang tidak bertekad pasti akan bingung dan jatuh ke dalam ilusi setan batin. Awalnya, dengan kekuatan He Tao yang melampaui Wang Chen dalam banyak level, dia tidak akan mudah bingung. Paling-paling, hanya Wang Chen yang menghindari serangan itu, sulit membayangkan sosok Wang Chen, itu saja. Dia tidak akan bingung. Namun pada akhirnya, dia terjatuh ke dalamnya. Ini hanya bisa dikatakan memiliki dua alasan. Di satu sisi, roh primordial Wang Chen sangat kuat, bahkan melebihi roh He Tao. Bagaimanapun, Wang Chen adalah seniman bela diri kaisar tingkat 6 puncak saat itu. Seberapa kuatkah roh primordialnya? Meskipun dia terluka sekarang, kondisinya tidak lebih buruk dibandingkan dengan seniman bela diri kaisar biasa. Saat He Tao menerobos secara berurutan, wilayahnya tidak stabil. Oleh karena itu, kekuatan roh primordialnya lebih rendah daripada Wang Chen saat ini. Alasan lainnya adalah temperamen He Tao tidak lurus, niat membunuhnya terlalu berat. Hal ini menyebabkan dia dengan mudah terpancing keluar dari iblis batiniahnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kekalahan dalam pertempuran ini, masalah He Tao sendiri memiliki faktor yang sangat besar. Semua tetua di atas panggung secara alami dapat melihatnya. Tetua ni dan tetua keluarga Bai ini tidak terkecuali. Dibandingkan dengan hasil pertempuran ini, yang lebih membuat mereka bersemangat adalah menggali bakat seperti Wang Chen. Gerak kaki ini bergabung menjadi dao surgawi. Itu bukan apa yang bisa ditampilkan oleh sembarang orang. Ini membutuhkan talenta yang sangat tinggi. Keanehan rangkaian gerak kaki ini membuat mereka memperluas wawasan. Kecuali, siapa sangka saat mereka sedang bersuka cita, masalah serangan diam-diam He Tao tiba-tiba terjadi. Seberapa marahkah hal ini membuat kedua orang itu? Saat mereka semua mengira sesuatu akan terjadi pada Wang Chen, Wang Chen memberi mereka kejutan yang menyenangkan sekali lagi. Bola energi berwarna hijau meletus dengan kekuatan seperti itu. Seberapa mengejutkan hal itu bagi orang-orang. Mereka tahu bahwa ini adalah bola energi yang dipadatkan dari energi esensi sejati. Jenis teknik bela diri yang memadatkan energi esensi sejati sebagai kekuatan ofensif membuat kedua orang itu dipenuhi dengan perubahan emosi sekali lagi. Meskipun teknik bela diri semacam ini sangat berbeda dengan gerakan kaki sebelumnya dan tidak dianggap berharga, dari teknik ini, orang dapat mengetahui betapa murni energi esensi sejati Yang Chen, dan betapa hebatnya kendalinya atas energi esensi sejati. Kalau tidak, sulit bagi orang biasa untuk menciptakan kekuatan ofensif yang begitu kuat. 882 Penampilan Wang Chen membuat mereka berdua memandangnya dengan sudut pandang baru. Elder Ni, Yang Mulia Putih, He Tao, dia. Kali ini, guru yang bertanggung jawab atas pertandingan ini datang ke tengah arena. Setelah mengamati situasi He Tao, dia berkata dengan ekspresi tidak senang. Dia, Huff, apa yang terjadi? Setelah mendengar kata-kata guru, Penatuani memandang He Tao yang menyedihkan di tanah dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, tanpa sedikitpun emosi. Jelas sekali, saat ini, dia tidak peduli dengan hidup atau mati He Tao. Dia, dia belum mati, tapi, tapi menurutku. Guru itu menghela nafas sambil menatap He Tao, ekspresi kasihan di wajahnya. Meskipun dia tidak mati, dia terluka parah. Selain itu, Yuan sejati yang kejam melonjak ke meridiannya. Yuan sejati itu sangat kejam, dan dalam sekejap mata, meridian He Tao hancur, dan dantiannya juga hancur. Sekarang, dia cacat. Meskipun tindakan He Tao sebelumnya tercelah, harus diakui bahwa dia memang berbakat, berbakat hebat. Sekarang dia lumpuh, sayang sekali. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena penyesalan gurunya. Dia memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit. Yan Chen ini memang bukan orang baik. Dia pasti sudah siap, kan? Dia pasti mengira He Tao akan menyerangnya secara diam-diam. Sebenarnya, dia bisa mencegahnya sejak dini. Kenapa dia melumpuhkan He Tao? Yuan aslinya begitu kejam sehingga mengalir ke tubuh He Tao dalam sekejap mata, menghancurkan dantian dan meridiannya. Ini bahkan lebih buruk daripada membunuh He Tao. Seorang seniman bela diri yang tidak bisa berlatih seni bela diri lebih menyakitkan daripada kematian. Belum lagi seorang jenius seperti He Tao. Oleh karena itu, guru tersebut diliputi penyesalan. Namun, jika Wang Chen tahu apa yang dia pikirkan, Wang Chen pasti akan mencibir. Lelucon yang luar biasa. Dia, Wang Chen, bukanlah orang yang suka menimbulkan masalah, tapi dia juga bukan orang yang takut akan masalah. Jika He Tao ingin membunuhnya, haruskah dia maju dan membiarkan dirinya dibunuh? Tidak membunuh ini He Tao sudah berbelas kasihan. Jadi bagaimana jika dia lumpuh? Bagi orang-orang seperti He Tao, Wang Chen sama sekali tidak merasa kasihan pada mereka. Benar, Wang Chen sudah lama mengira He Tao akan melancarkan serangan diam-diam. Ini karena, dilihat dari niat membunuh yang ditunjukkan He Tao terhadapnya, tidak sulit bagi Wang Chen untuk membayangkan betapa jengkelnya He Tao jika dia gagal. Oleh karena itu, saat dia meninggalkan arena, Wang Chen telah memadatkan ledakan lampu hijau dan siap menyerang kapan saja. Jika He Tao tidak menyergapnya, dia tidak akan membunuhnya. Sayangnya, He Tao telah melakukannya, jadi Wang Chen tidak menunjukkan belas kasihan. Bisa dibayangkan betapa menyedihkannya He Tao ketika lampu hijau meledak. Huff, biarlah, dia hanya sampah, usir dia dari lembaga macan putih besok. Tria parubaya dari keluarga Bai mendengus dingin setelah mendengar kata-kata gurunya. Melihat He Tao yang tidak sadarkan diri di tanah, jejak niat membunuh muncul di matanya. Dia paling membenci orang-orang tercelah seperti itu. Orang seperti itu, bahkan membunuhnya tidak akan berlebihan. Bukankah dia sekarang lumpuh? Tria parubaya dari keluarga Bai tidak senang melihat tatapan simpatik gurunya. Dia dari keluarga He. Mungkin keluarga He. Jelas sekali, guru ini sepertinya cukup akrab dengan keluarga He, jadi dia ingin memohon kepada He Tao. Meskipun He Tao terluka parah. Namun, masih ada peluang untuk pulih. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Itu adalah strategi O.S. Kebetulan keluarga Bai memilikinya. Jika keluarga Bai bersedia mengeluarkan ice crystal jadi lotus dan berpikir sampai titik ini, guru mengungkapkan sedikit kegembiraan. Yang mulia putih, He Tao ini memiliki bakat luar biasa. Dia baru berusia 20 tahun, tetapi dia telah masuk ke jajaran kaisar bela diri tahap kedua. Jika dia dapat pulih, sebelum dia berusia 30 tahun, kemungkinan besar dia akan pulih. Akan masuk ke jajaran master hebat. Dia bisa bekerja untuk keluarga Bai. Berhenti. Mendengar ini, pria parubaya dari klan Bai berteriak dengan dingin. Huff, keluarga He, apa keluarga He itu? Jika mereka ingin melanjutkan masalah ini, suruh mereka datang mencari Akademi Macan Putihku, ayo temukan klan Bai-ku. Jika Anda berani melakukan apapun, keluarga Bai saya tidak keberatan membuat keluarga He menghilang. Selain itu, jika Anda terus memohon keringanan hukuman atas namanya, Anda juga akan dikeluarkan dari Akademi Macan Putih. Akademi Macan Putih kita tidak membutuhkan orang seperti ini. Huff, kaisar bela diri tahap kedua yang berusia 20 tahun sangat kuat. Di matamu, bakatnya mungkin luar biasa, tapi di mata klan Bai, itu bukan apa-apa. Di mata keluarga penjaga kami, dia hanyalah eksistensi rendahan. Ice Crystal jadi lotus dan, jangan pernah memikirkannya. Pria parubaya dari klan Bai bukanlah orang bodoh, tentu saja dia tahu apa yang ingin dikatakan gurunya. Jadi, dia langsung memotongnya. Lelucon yang luar biasa, hanya kaisar bela diri tahap kedua, klan Bai tidak mempedulikannya. Apalagi karakter orang ini biasa-biasa saja. Besok, jika dia tidak tersesat dari Akademi, biarkan keluarga He datang dan mengambil jenazahnya. Pria parubaya dari Bai klan menambahkan, sangat sombong. Keluarga He, di Provinsi Barbarian, dapat dianggap sebagai keluarga kelas atas, namun di mata klan Bai, keberadaannya mirip dengan semut. Di Provinsi Barbarian, tidak lebih dari tiga keluarga yang bisa membuat klan Bai mengagumi mereka. Faktanya, hanya klan Sui yang bisa setara dengan klan Bai. Ada pun keluarga lainnya. Huff, klan Bai tidak peduli. Setelah mendengar kata-kata Penatua Bai, wajah guru yang memohon keringanan hukuman segera menjadi pucat, menunjukkan sedikit ketakutan. Kemudian, dia buru-buru meminta seseorang untuk membawa He tau menjauh dari arena, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Namun, jejak kebencian melintas di matanya saat dia melihat Wang Chen. He he, guru ini sepertinya gelisah. Penatua Ni, awasi dia, jika dia gelisah, bunuh dia. Setelah menunggu gurunya pergi, pria parubaya dari klan Bai mencibir dan menggunakan metode yang hanya bisa digunakan oleh seniman bela diri klan Zong, telepati untuk memberitahu Penatua Ni. Aku tau, Penatua Ni menganggupkan kepalanya dan menjawab secara telepati. Hanya mereka berdua yang mengetahui masalah ini. Baiklah nak, lumayan, istirahatlah yang baik. Jika memungkinkan, saya berharap dapat melihat sosok Anda di kompetisi lintas kelas lusa. Setelah menunggu tirai dibuka, pria parubaya dari klan Bai menepuk bahu Wang Chen dan tertawa terbahak-bahak. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya bersinar dan dia terbang jauh, tidak tinggal lama. Nak, kesempatanmu ada di sini, lakukan yang terbaik lusa. Setelah menyaksikan pria parubaya dari klan Bai pergi, Penatua Ni menatap Wang Chen dalam-dalam dan tertawa. Dia adalah, Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Klan Bai. Setelah Penatua Ni meninggalkan dua kata ini, dia juga berbalik dan pergi. Meninggalkan Wang Chen sendirian, ketika dia mendengar dua kata, Bai Klan, jejak fanatisme melintas di matanya. Klan Bai, itu sebenarnya seseorang dari Bai Klan. Hanya Klan Bai yang berani bersikap sombong. Dia tampak berusia awal empat puluhan, tetapi kekuatannya sangat gagah. Klan Bai memang sangat gagah berani. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, Bai Klan. Aku tidak akan mengecewakanmu. Wang Chen berpikir dalam hati. Akhirnya, dia menarik perhatian klan Bai. Sekarang, cara memahami situasi bergantung pada kinerja Wang Chen. Hati Wang Chen membara karena gairah. Bukankah ini hari yang dia tunggu-tunggu ketika dia masuk Institut Macan Putih? Sekarang, kesempatan ada tepat di depannya, bagaimana Wang Chen bisa membiarkannya begitu saja? Wang Chen pasti tidak akan menyerah pada kompetisi lintas kelas lusa. Setelah mengambil keputusan, Wang Chen kemudian perlahan menuruni panggung. Saat Wang Chen menuruni panggung, sorakan langsung mengguncang langit. Pada saat ini, semua orang memandang Wang Chen dengan sedikit kekaguman di mata mereka. Yang kuat akan selalu bisa mendapatkan rasa hormat. Terlebih lagi, dari situasi barusan, terlihat jelas bahwa klan Bai telah menyadari keberadaannya. Kemungkinan besar dia akan diasuh oleh klan Bai. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang berani meremehkan Wang Chen. Bagus sekali, kakak Yang Chen. Tempat pertama, Anda benar-benar memperoleh tempat pertama. Tempat pertama dalam kompetisi tahun kelima. Lan Menghan sudah menunggu di sisi panggung. Ketika Wang Chen turun, dia segera naik dan menyapanya, sangat bersemangat. Tempat pertama di kompetisi akademi, kejayaan macam apa itu? Ini adalah bakat yang bisa menerima pembinaan akademi. Memikirkan hal ini, Lan Menghan tampak lebih bersemangat daripada jika dia sendiri yang mendapatkan tempat pertama. Nak, gerakan kaki tadi, bukankah itu terlalu menantang surga? Oh benar, benda yang kamu lempar pada akhirnya adalah bola energi yang terkondensasi dari energi sejati. Anda. Adapun Chang Ye, yang berdiri di samping Wang Chen, dia sudah tidak tahu harus berkata apa. Hari ini, Wang Chen sekali lagi membuka mata Chang Ye, hatinya sangat terkejut. Sejujurnya, Chang Ye sangat terkejut dengan metode Wang Chen. Gerakan kaki yang menakutkan itu, kekuatan tempur yang menakutkan itu, metode yang menakutkan itu. Bagaimanapun, setelah beberapa kali perbandingan, Chang Ye dengan malu-malu menemukan bahwa meskipun dia, sebagai kaisar bela diri peringkat tiga, bertarung dengan Wang Chen, dia mungkin tidak akan bisa menang. Ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan tempur Wang Chen. Memikirkan hal ini, tatapannya menjadi sangat rumit. Di saat yang sama, Chang Ye diam-diam merasa malu pada He Tao. Kita harus tahu, He Tao adalah orang yang semua orang pikir akan mendapat tempat pertama di tahun kelima. Dengan kekuatan kaisar bela diri peringkat dua, dekat dengan kekuatan pertempuran kaisar bela diri peringkat empat, dia seharusnya menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di tahun kelima. Bahkan di tahun ke enam, ia sudah lolos untuk menduduki peringkat sepuluh besar. Tapi orang seperti itu sebenarnya kalah dari Wang Chen, dan dalam keadaan yang menyedihkan. Sekarang, dia terluka parah, kehidupan dan kematiannya tidak diketahui, di masa depan, dia akan menjadi cacat dan dikeluarkan dari Akademi Macan Putih. Semua hal ini, mungkin akan membuat hidup He Tao lebih buruk daripada kematian. Mungkin, jika harus disalahkan, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena salah memilih musuh. Hanya dapat dikatakan bahwa dia membuat pilihan yang salah. Segala sesuatu yang terjadi padanya seharusnya disebabkan oleh dirinya sendiri. Di tengah ratapan Chang Ye dan sorakan Lan Menghan, Wang Chen membawa mereka berdua keluar dari arena seni bela diri. Nak, besok istirahat, Lusa akan menjadi hari terakhir Turnamen Akademi, Tantangan Lintas Kelas, maukah kamu berpartisipasi? Kembali ke asrama, Chang Ye bertanya pada Wang Chen. Turnamen Akademi berlangsung selama sepuluh hari, dan pada hari terakhir, Tantangan Lintas Kelas akan diadakan. Tiga siswa terbaik turnamen tahun ini akan dapat berpartisipasi dalam Tantangan Lintas Kelas, dan memilih untuk menantang sepuluh besar turnamen tahun sebelumnya. Jika tantangannya berhasil, akan ada imbalan yang besar, dan pada saat yang sama, mereka akan dipromosikan ke tahun berikutnya. Tidak hanya itu, dengan status Wang Chen sebagai yang pertama di antara tahun kelima, jika ia berhasil menantang tiga besar dari tahun ke-6, ia berhak mendapatkan pil teratai salju. Hadiah macam apa itu? 883. Ikut. Mendengar pertanyaan Chang Ye, Wang Chen tidak menyembunyikan keputusannya dan langsung memberitahukan keputusannya. Wang Chen harus berpartisipasi dalam Tantangan Lintas Tahun ini. Entah itu untuk perhatian keluarga Bai atau untuk dirinya sendiri, Wang Chen harus berpartisipasi. He he, iya, aku harus ikut. He he nak, aku peringkat delapan di antara tahun ke-6, kenapa kamu tidak menantangku? Aku akan bersikap lunak padamu. Mendengar kata-kata Wang Chen, Chang Ye tersenyum dan berkata dengan penuh semangat. Tidak dibutuhkan. Kata-kata Chang Ye membuat Wang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Saat berikutnya, mata Wang Chen menjadi sedikit dalam saat dia melihat kekejauhan, menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lembut. Peringkat ke-8, ini bukanlah apa yang ingin ditantang oleh Wang Chen, dia sangat ambisius, dia ingin menantang orang yang lebih kuat. Nak, kamu tidak mungkin. Chang Ye menelan ludahnya dan bertanya dengan tidak percaya saat dia merasakan semangat juang yang terpancar dari Wang Chen. Mungkinkah Wang Chen ingin menantang tiga besar turnamen tahun ke-6? Pikiran ini membuat Chang Ye merasa dirinya gila. Kini, Wang Chen memang sangat kuat. Dengan kekuatan tempur yang dia tunjukkan beberapa hari ini, tidak dapat dihindari bahwa dia akan berpartisipasi dalam tantangan lintas tahun. Namun, dalam pandangan Chang Ye, meskipun Wang Chen sangat kuat, tidak buruk baginya untuk bisa menantangnya. Mungkinkah dia ingin menantang tiga besar dengan gila-gilaan? Kita harus tahu bahwa lembaga macan putih adalah tempat harimau meringkuk dan naga tersembunyi. Ada banyak ahli dan jenius yang tak terhitung jumlahnya. Dalam turnamen tahun ke-6, sepuluh besar semuanya adalah kaisar bela diri Orde ke-3 ke atas. Salah satu dari mereka pasti lebih kuat dari Hetao, yang dia kalahkan hari ini. Terutama tiga teratas, kecakapan tempur mereka melampaui ahli rilem kaisar Orde ke-4 biasa. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Hetao. Kekuatan pertarungan Hetao hanya mendekati kaisar bela diri Orde ke-4. Jika seseorang memperhitungkan kekuatan esensi sejati dan faktor objektif lainnya, kekuatan pertempuran Hetao paling banyak setara dengan kaisar bela diri Orde ke-3. Tapi sekarang, Wang Chen sebenarnya ingin. Bagaimana ini tidak membuat orang merasa gila? Tiga besar, saya ingin menantang tiga besar. Benar saja, saat Chang Ye menatap Wang Chen dengan kaget, Wang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Nak, kamu gila, apakah kamu benar-benar akan melakukan ini? Bukankah dia harus mempertimbangkannya? Anda hanya punya satu kesempatan untuk menantangnya. Chang Ye buru-buru menasihati. Jika Wang Chen memilih untuk menantangnya, dia tidak akan keberatan membiarkan Wang Chen menang. Dengan cara ini, Wang Chen akan memiliki cukup modal untuk bersinar di turnamen akademi ini. Jika dia gagal dalam tantangan tersebut, kejayaan Wang Chen pasti akan redup. Jika aku akan melakukannya, aku akan melakukan yang terbaik. Wang Chen berkata dengan tegas. Meskipun dia tahu Chang Ye benar, dengan kekuatan Wang Chen saat ini, akan sangat sulit baginya untuk menantang tiga besar tahun ke-6. Namun, dia tidak mau menyerah. Ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk membuktikan dirinya, kesempatan terbaik untuk membuktikan dirinya di depan semua orang. Nak, kamu gila, Chang Ye mengerutkan bibirnya dan menghela nafas. Lupakan saja nak, ambil ini. Saya sudah mengatakan bahwa jika Anda mendapat tempat pertama di turnamen, saya akan memberi Anda sesuatu yang bagus. Bawalah ini bersamamu. Setelah meratap, Chang Ye mendengus dan mengeluarkan kotak diok putih kecil dari ruang penyimpanannya. Dia melemparkannya ke Wang Chen dan berkata dengan ekspresi sedih. Melihat kotak diok kecil ini, Chang Ye enggan berpisah dengannya. Tapi, apa yang bisa dia lakukan? Siapa yang meminta Wang Chen menjadi saudaranya? Chang Ye menghela nafas. Setelah menerima kotak diok yang dilempar Chang Ye, Wang Chen membukanya dan melihatnya. Saat berikutnya, dia memperlihatkan ekspresi keheranan. Pil huang tertinggi. Wang Chen memandang Chang Ye dan bertanya dengan heran. Pil huang tertinggi. Benar? Bukankah yang dilemparkan Chang Ye kepada Wang Chen saat ini adalah pil huang tertinggi? Ini adalah pil terbaik bagi prajurit kaisar untuk menerobos keranah kaisar prajurit. Ini juga merupakan pil paling berharga bagi seorang kaisar prajurit. Satu pil dapat memungkinkan kaisar prajurit tahap awal untuk menerobos ke tingkat berikutnya. Saat ini, meskipun Chang Ye hanyalah kaisar bela diri Orde Ketiga, jika dia mengonsumsi barang ini, sangat mungkin baginya untuk masuk jajaran kaisar bela diri Orde Keempat. Bahkan jika dia tidak bisa masuk jajaran kaisar bela diri Orde Keempat, dia setidaknya akan berada di puncak kaisar bela diri Orde Ketiga. Dia memberikan ini padanya begitu saja. Wang Chen tidak percaya. Meskipun ini adalah sembilan prefektur, dengan tanah yang luas dan sumber daya yang melimpah. Namun, pil kaisar tertinggi juga merupakan ramuan yang sangat berharga di sini. Dia tidak menyangka Chang Ye akan memberikannya begitu saja. N. Pil huang tertinggi. Ini adalah sesuatu yang diberikan orang tuaku kepadaku. Aku tidak pernah ingin menggunakannya, tapi sekarang, itu milikmu. Benda ini seharusnya bisa membantumu mengumpulkan energi yang cukup untuk menerobos keranah kaisar prajurit, bukan? He he, nak, karena kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu. Ayo mainkan sesuatu yang besar. Mari kita buat orang-orang tua itu terkejut. Merasakan ekspresi heran Wang Chen, Chang Ye menghela nafas secara emosional. Meskipun Wang Chen belum mencapai puncak alam kaisar prajurit tahap ke-9, dan secara logika, pil huang tertinggi tidak cocok untuk digunakan. Jika digunakan saat ini, efek pengobatannya tidak bisa maksimal. Tapi, menurut pengamatan Chang Ye, dia bisa memastikan bahwa Yan Chen ini pastilah seorang ahli yang telah melangkah ke ranah kaisar prajurit. Hanya saja lukanya belum juga pulih. Jadi kekuatannya ditekan. Bagi orang seperti ini, pil huang tertinggi dapat digunakan sepenuhnya. Itu sebabnya Chang Ye memberikannya padanya. Bagus, kali ini, ayo mainkan sesuatu yang besar. Mendengar kata-kata Chang Ye, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh. Karena dia ingin bermain, mengapa tidak memainkan sesuatu yang besar? Pil huang tertinggi ini, Wang Chen menyimpannya. Memang benar, hal ini sangat membantu Wang Chen saat ini. Adapun karena bantuan Chang Ye, mungkin dia hanya bisa menemukan kesempatan untuk mengembalikannya di masa depan. Berpikir sampai di sini, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Setelah beberapa saat, sambil menyimpan pil huang tertinggi, Wang Chen membenamkan dirinya dalam kultivasi, bersiap menggunakan sisa satu hari untuk bergegas ke barisan prajurit kaisar. Berpikir sampai di sini, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Begitu dia melangkah ke ranah kaisar prajurit, Flaming Moon akan kembali. Adapun Raja Kalajengking, tidak lama lagi dia akan kembali, bukan? Inilah hal yang membuat Wang Chen paling bersemangat. Setelah memberikan beberapa instruksi kepada Chang Ye, Wang Chen dengan cepat membenamkan dirinya dalam kultivasi. Saat energi sebenarnya di tubuhnya beredar 81 kali, setelah kembali ke kondisi puncak, Wang Chen akhirnya mengonsumsi pil huang tertinggi. Saat pil huang tertinggi dikonsumsi, energi agung langsung mengalir melalui anggota tubuh, meridian, dan dantiannya, berfluktuasi dan menyerang. Merasakan situasi ini, Wang Chen buru-buru mengerahkan energi aslinya dan mulai menyempurnakan energi ini. Untuk sesaat, aura Wang Chen sangat kuat, dan di bawah pengaruh energi pil huang tertinggi, wajahnya sedikit memerah. Seberapa mendominasi energi yang terkandung dalam pil supreme huang? Hari ini, setelah pertarungan dengan He Tao, energi sejati Wang Chen sekali lagi meningkat, jadi pada saat ini, menyempurnakan pilnya cukup mudah. Saat energi perlahan terintegrasi ke dalam anggota tubuh, meridian, dan dantian Wang Chen, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan energinya meningkat sedikit demi sedikit. Kekuatannya meningkat pesat. Ha ha ha. Saat Wang Chen menghirup dan menghembuskan nafas, dia bisa melihat vitalitas dunia luar diserap ke dalam tubuhnya seolah-olah itu padat, menyatu menjadi energi sejati. Semua pori-pori di tubuhnya terbuka, dan dengan bantuan mutiara bumi, vitalitas langit dan bumi dengan cepat berkumpul, menyatu ke dalam tubuhnya dan berubah menjadi gelombang energi sejati. Saat energi sejati terus berkembang, kekuatan Wang Chen dengan cepat naik ke peringkat prajurit kekaisaran tahap ke-9 puncak, dan itu terus meningkat. Akhirnya, pada saat ini, Wang Chen merasakan belenggu yang telah lama hilang. Prajurit kekaisaran. Itu benar, pada saat ini, Wang Chen merasakan belenggu prajurit kekaisaran, dan itu adalah perasaan yang sangat halus. Terobos Imperial Warrior dan jadilah Imperial Warrior. Dengan teriakan ringan, Wang Chen tiba-tiba mengerahkan energi sebenarnya di tubuhnya dan mulai menerobos. Dia akhirnya mengambil langkah untuk menerobos kejajaran Imperial Warrior. Ini bukan pertama kalinya Wang Chen mencoba mematahkan belenggu kerajaan kekaisaran. Oleh karena itu, dia mengetahui segalanya. Tidak ada kesulitan sama sekali. Terlebih lagi, karena kekuatan jiwanya selalu berada pada level prajurit kekaisaran tahap ke-6 puncak. Oleh karena itu, bagi Wang Chen, untuk masuk ke jajaran prajurit kekaisaran, yang perlu dia lakukan adalah memadatkan energi yang cukup. Bagi prajurit kekaisaran biasa, penghalang roh yang paling sulit untuk ditembus menjadi prajurit kekaisaran tidak ada sama sekali bagi Wang Chen. Faktanya, di bawah nutrisi dari pil huang tertinggi, semangat Wang Chen dengan cepat pulih pada saat ini menjadi lebih solid sedikit demi sedikit. Luka pada jiwanya juga dengan cepat dirawat. Merusak. Segel demi segel terbentuk di tangannya. Akhirnya, ketika energinya telah mencapai batasnya, Wang Chen berteriak dan naga energi sejati di tubuhnya meraung dan bergegas maju. Ledakan. Di bawah pengaruh naga energi sejati, segala sesuatu yang dilewatinya seperti pisau panas yang menembus mentega. Tidak ada halangan sama sekali, dan lapisan belenggu berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Pada saat ini, energi eksternal dengan panik melonjak ke dalam tubuh Wang Chen, membentuk angin puyuh di sekelilingnya yang meraung dan mendatangkan malapetaka. Prajurit kekaisaran. Prajurit kekaisaran. Pada saat ini, ketika Wang Chen menerobos belenggu itu, dan ketika sejumlah besar ki primordial dari dunia luar mengalir masuk, Wang Chen bergegas ke alam kekaisaran. Dia akhirnya kembali ke jajaran Imperial Warriors sekali lagi. Ketika dia kembali ke Imperial Warrior Realm, dia segera merasakan tubuhnya dipenuhi kekuatan. Setelah lebih dari setengah tahun, Wang Chen akhirnya kembali ke Imperial Warrior Realm. Energi mengamuk di dunia luar berlanjut untuk waktu yang lama sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Baru kemudian perlahan-lahan menjadi tenang. Pada saat ini, tubuh Wang Chen sedang mengalami transformasi yang mengejutkan. Energi sebenarnya di tubuhnya telah terpecah dari satu naga energi sejati ketika dia berada di alam prajurit kekaisaran menjadi puluhan ribu naga energi sejati. Ini adalah transformasi terbesar setelah menjadi prajurit kekaisaran, fraktal. Energi sejati, fraktal. Kontrol Wang Chen terhadap energi sejatinya telah meningkat pesat. Pada saat yang sama, pil emas esensi sejati dalam dantian Wang Chen menjadi lebih padat. Wang Chen tidak menghentikan kultifasinya hingga ia berhasil menggerakkan esensi aslinya sebanyak 36 kali dan menstabilkan kultifasinya. Chen, selamat. Kamu telah kembali ke alam prajurit kekaisaran. Saya sekarang akan tidur dan bersiap mengumpulkan energi untuk kembali. Kami tidak akan dapat berkomunikasi selama periode ini. 884. Baiklah, aku akan menunggumu kembali. Mendengar perkataan Flaming Moon, Wang Chen tersenyum dan menjawab. Akhirnya, saat Wang Chen melangkah ke alam bela diri kekaisaran lagi, Flaming Moon mulai mengumpulkan energi untuk mempersiapkan kepulangannya. Berapa lama dia akan kembali kali ini? Wang Chen tidak bisa menahan rasa penasarannya. Namun, dia bahkan lebih gembira. Karena Flaming Moon akan segera kembali, dan ini lebih baik dari berita apapun. Kali ini, kembalinya Flaming Moon pastinya adalah kembalinya Sang Raja. Memikirkan hal ini, senyuman Wang Chen menjadi semakin lebar. Wuss! Saat suara Flaming Moon menghilang dan tertidur lelap, Wang Chen menghela nafas dan perlahan membuka matanya. Ah! Saat Wang Chen membuka matanya, dia langsung mendengar teriakan terkejut. Chang Ye, yang berdiri di depan Wang Chen dan menatapnya, melihat Wang Chen tiba-tiba membuka matanya dan hampir jatuh ke tanah karena terkejut. Nak, tidak bisakah kamu memberitahuku? Menstabilkan dirinya, Chang Ye mengerutu. Aku tidak tahu kalau kamu ada di pihakku. Wang Chen memutar matanya dan berkata tanpa daya. Nak, kamu sekarang berada di alam bela diri kekaisaran. Cek cek cek, mengesankan. Chang Ye mengerutkan bibirnya dan menatap Wang Chen sambil berkata dengan emosional. Itu benar, ketika Wang Chen sedang berkultivasi, bukankah dia memperhatikan dari samping. Saat Wang Chen menerobos ke alam bela diri kekaisaran, dia secara alami merasakan kekuatan mendominasi yang dilepaskan. Imperial Martial Realm, seperti yang diharapkan, orang ini telah kembali ke jajaran Imperial Martial Realm. Hal ini membuat Chang Ye berseru. Benar saja, anak Yan Chen ini tidak biasa. Di masa lalu, dia pasti telah melangkah ke alam bela diri kekaisaran, dan dia jelas bukan alam bela diri kekaisaran biasa. Kalau tidak, segalanya tidak akan berjalan semulus ini. Terlebih lagi, saat Wang Chen melangkah ke alam bela diri kekaisaran, aura kuat yang dilepaskan mengejutkan Chang Ye. Bagaimana ini aura prajurit kaisar peringkat satu? Terutama tekanan yang datang dari roh, bahkan Chang Ye, yang merupakan kaisar bela diri Orde Ketiga, merasa dia tidak dapat menahannya. Seberapa kuatkah semangat untuk menjadi begitu kuat? Tekanan ini setidaknya berasal dari seniman bela diri kaisar rilem tingkat tinggi, bukan? Memikirkan hal ini, ekspresi Chang Ye menjadi sangat aneh. Yan Chen menjadi semakin tak terduga. Berapa banyak lagi rahasia yang dia sembunyikan. Bagaimanapun, di mata Chang Ye, Wang Chen adalah seseorang yang tidak dapat dia mengerti. Mem, aku telah menjadi kaisar prajurit. Mendengar pertanyaan Chang Ye, Wang Chen tersenyum dan berkata, Pangkat kaisar, itu benar, dengan bantuan pil kaisar tertinggi, Wang Chen akhirnya naik ke peringkat kaisar. Merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, hati Wang Chen dipenuhi dengan kebanggaan. Dengan cara ini, dia akan memiliki lebih banyak modal untuk mengikuti tantangan antartahun. Iya nak, cepatlah, kompetisi antartahun akan segera dimulai, ayo cepat berangkat. Sial, aku hampir menunda masalah ini. Setelah beberapa saat, Chang Ye sepertinya memikirkan sesuatu dan menamparkan kepalanya sambil buru-buru berkata, Sial, aku hampir lupa kalau kompetisi antartahun akan segera dimulai. Sehari sebelum kemarin, dia mengikuti Wang Chen berkultivasi dan berkultivasi selama lebih dari sehari. Baru sekarang Wang Chen bangun. Dan sekarang, bidang seni bela diri sudah berjalan lancar. Kompetisi antartahun akan segera dimulai. Lebih tepatnya, kompetisi antartahun untuk tahun-tahun pertama sudah dimulai. Dalam keadaan seperti itu, Chang Ye merasa cemas saat melihat Wang Chen masih berkultivasi. Dia bahkan tidak repot-repot menarik Wang Chen ke atas. Sekarang Wang Chen akhirnya terbangun, Chang Ye hampir melupakan masalah penting ini. Jadi, dia buru-buru menarik Wang Chen dan berkata, Ini sudah dimulai. Mendengar kata-kata Chang Ye, Wang Chen tercengang, lalu ekspresinya sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan hampir berkultivasi selama dua hari. Ayo pergi. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak tinggal lebih lama lagi. Dia tiba-tiba berdiri dan hendak bergegas menuju lapangan seni bela diri. Nak, masih ada waktu. Menurutku kamu harus mandi dan berganti pakaian. Melihat betapa cemasnya Wang Chen, Chang Ye berkata sambil tersenyum pahit. Mendengar kata-kata Chang Ye, Wang Chen tercengang. Baru kemudian dia ingat bahwa ketika dia menerobos ke alam bela diri ke Kaisaran, dia melakukan pembersihan lagi pada tendon dan meridiannya. Kotoran di tubuhnya telah dikeluarkan, dan masih ada sedikit bau busuk di tubuhnya. Hal ini membuat Wang Chen tersenyum pahit dan buru-buru pergi ke kamar mandi. Saat ini, lapangan seni bela diri sepanas langit. Di hari terakhir kompetisi akademi, kompetisi antartahun akhirnya dimulai. Hari ini juga merupakan hari yang paling menyenangkan. Di atas panggung, kompetisi sudah dimulai. Seorakan terdengar di bawah panggung. Tantangan demi tantangan dimulai, dan itu sangat intens. Orang-orang ini adalah yang terbaik dari yang terbaik di setiap tahunnya. Namun, meski kompetisi antartahun berjalan lancar, namun tidak banyak orang yang benar-benar berhasil dalam tantangan tersebut. Jelas sekali, kesenjangan antara seniman bela diri setiap tahunnya masih relatif besar. Lagipula, kesenjangan kekuatannya terlalu besar, jadi tidak ada ketegangan dalam tantangannya. Dan seiring dengan tantangan yang terus berlanjut, seiring berjalannya waktu, meskipun hasil dari kompetisi tersebut tidak terlalu menegangkan, namun kompetisi tersebut menjadi semakin menarik. Diiringi gelombang seruan dan desahan, tantangan antara tahun ketiga dan keempat pun berakhir. Hingga saat ini, masih belum ada situasi khusus apapun. Segera setelah itu, tahun keempat menantang tahun kelima. Segera, tiga teratas dari kompetisi tahun keempat dan sepuluh besar dari kompetisi tahun kelima muncul ke depan panggung atas permintaan seorang penatua. Di mana Yan Chen? Ketika semua orang tiba, mereka tiba-tiba menyadari bahwa yang terbaik dari tahun kelima, Yan Chen, belum tiba. Hal ini membuat tetua yang bertanggung jawab atas kompetisi antar tahun sedikit mengernyit. Yan Chen, kenapa dia belum datang? Mungkinkah dia menyerah pada tantangan antar tahun? Haha. Omong kosong, apakah kamu tidak melihat kekuatan Yan Chen? Bahkan He Tao terluka parah. Iya, kemarin, ku dengar He Tao sudah dikeluarkan dari akademi. Bukankah begitu? Tindakan tercelanya membuat marah keluar gabai. Bisakah akademi macan putih masih menoleransi dia? Namun, ku dengar kakak laki-laki He Tao adalah siswa kelas tujuh dengan kekuatan seniman bela diri raja peringkat enam. Saya rasa dia tidak akan membiarkan Yan Chen, kan? Iya, ku dengar dia sudah menyebarkan beritanya. Yan Chen tidak akan bersembunyi karena ini, kan? Setelah tetua ini bertanya tentang keberadaan Yan Chen, untuk sesaat, semua orang di lapangan latihan seni bela diri berdiskusi dengan penuh semangat. Yang jelas, Yan Chen menjadi pusat perhatian di kompetisi akademi kali ini, menjadikannya sosok yang terkenal di akademi. Apalagi di final tahun kelima kemarin lusa, Yan Chen bisa dikatakan sangat gagah berani. Dia melukai He Tao dengan parah, dan pada akhirnya, dia bahkan membuat marah keluar gabai dan dikeluarkan dari akademi. Kali ini, Yan Chen bisa dikatakan menjadi pusat perhatian. Dan setelah kakak laki-laki He Tao dikeluarkan dari akademi, konon dia sudah menyebarkan kabar bahwa dia akan berurusan dengan Yan Chen. Ini menjadi topik yang sangat hangat. Selain hari ini, Yan Chen belum muncul saat ini, tentu saja menarik dugaan semua orang. Huh, kakak Yan Chen tidak akan bersembunyi. Lan Menghan sedikit mengernyit ketika dia mendengar diskusi orang banyak. Dia mendengus ketidakpuasan. Jelas sekali, kata-kata yang diucapkan orang lain tentang Yan Chen membuat Lan Menghan sangat tidak senang. Yan Chen, apakah dia di sini? Kalau tidak datang, otomatis dianggap menyerah. Di arena, tetua itu melihat sekeliling penonton, sedikit mengernyit, dan bertanya lagi. Penatuani, ada apa dengan anak ini? Di platform tinggi, Penatuahuang juga bertanya kepada Penatuani dengan ekspresi bingung. Entahlah, anak ini seharusnya tidak menyerah. Penatuani mengerutkan alisnya dan bergumam. Jika dia tetap tidak datang, itu sama saja dengan menyerah pada kompetisi lintas kelas hari ini. Jika ada siswa kelas 4 yang menantangnya, itu akan menyebabkan dia kehilangan kualifikasi untuk menjadi juara pertama tahun kelima. Saat itu, he he, kamu harus mengembalikan barang-barang yang ada di tanganmu itu kepadaku. Penatuahuang merenung sejenak dan menghela nafas, lalu memandang Penatuani dengan senyum sinis dan berkata, Kompetisi lintas kelas adalah sesuatu yang harus diikuti oleh 10 besar. Jika mereka tidak berpartisipasi, posisi pertama tentu saja akan dicabut. Ini juga merupakan peraturan khusus Akademi Macan Putih. Sebab, mereka lah yang ditantang. Adapun tantangannya, tidak masalah jika mereka menyerah. Oleh karena itu, pada saat ini, Penatuahuang melihat secerca harapan. Lagi pula, ketika dia memikirkan tentang bagaimana harta berharganya diambil oleh Penatuani, hatinya sakit. Dia akan datang. Mendengar kata-kata Penatuahuang, Penatuani dengan ringan mendengus. Sangat tegas. Dan saat suara Penatuani jatuh, di kejauhan, di luar arena seni bela diri, dua sosok dengan cepat melintas menuju arena. Mereka di sini. Melihat kedua sosok ini, mata Penatuani bersinar, dan dia tersenyum. Tidak, anak ini, sepertinya, dia, dia benar-benar membaik lagi. Demikian pula, Penatuahuang, yang juga merasakan kedua sosok ini, mengamati sejenak dan berkata dengan heran setelah beberapa saat. Dengan penglihatannya, bagaimana mungkin dia tidak melihatnya. Aura Yan Chen menjadi lebih kuat. Meskipun, pada saat ini, dia sepertinya masih menampilkan aura raja tingkat ke sembilan, namun di dalamnya, ada jejak perubahan halus yang terdeteksi secara akut oleh Penatuahuang. Iya, dia menjadi lebih kuat. Artis bela diri kaisar, anak ini. Penatuani tertegun sejenak, lalu dia berkata sambil tersenyum pahit. Penglihatan Penatuani secara alami lebih tajam, dan dia segera melihat bahwa kekuatan Wang Chen telah meningkat. Dia bisa melihat bahwa dia telah melangkah ke ranah kaisar seniman bela diri. Cek cek cek, anak ini, level berapa yang dia capai saat itu. Dia sebenarnya. Bahkan jika seseorang telah berkultivasi kembali sekali, kesembuhannya tidak akan bisa secepat ini, bukan? Dalam sekejap, Penatuahuang tertegun, dan dia bergumam dengan segudang keraguan. Jelas, meskipun dia tahu bahwa Yan Chen adalah orang yang telah berkultivasi kembali, dan mengetahui bahwa kekuatannya telah turun karena cedera serius, tetapi sekarang dia telah berkultivasi kembali, kecepatan pemulihan Yan Chen masih membuat Penatuahuang tidak bisa berkata-kata. Kita harus tahu bahwa dalam 10 hari terakhir turnamen akademi, kekuatan Yan Chen telah melonjak dari prajurit raja tahap 8 menjadi prajurit raja tahap 9, dan sekarang dia adalah prajurit kekaisaran. Ini hanya 10 hari, bukankah ini cukup menantang surga? Lebih-lebih lagi, konon saat dia mengikuti seleksi akademi macan putih, anak ini hanyalah raja tahap pertama. Dengan kata lain, dalam waktu kurang dari 2 bulan, dalam waktu kurang dari 3 bulan, anak ini telah pulih dari raja tingkat pertama menjadi seniman bela diri kaisar tingkat pertama. Ini, benar-benar terlalu menantang surga, bukan? Bahkan jika dia telah berkultivasi kembali, dia tidak akan menjadi senormal itu. 885 Marsial Monarch, sepertinya akan ada pertunjukan bagus hari ini. Penatuani, Anda memiliki mata yang bagus. Aku mulai sedikit menyukai anak ini. He he, jika dia bisa pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, saya yakin keajaiban luar biasa akan muncul di lembaga macan putih kita, bukan? Setelah menghela nafas, Penatuahuang memutar matanya dan tersenyum pada Penatuani. Jangan mendapat ide apapun. Mata Penatuani bersinar dengan hati-hati ketika dia mendengar kata-kata Penatuahuang. He he, aku tidak akan melawan, aku tidak akan melawan, aku hanya akan menonton. Lihat saja, tidak apa-apa, jangan terlalu banyak berpikir. Penatuahuang tersenyum sinis dan melambai pada Penatuani. Namun, mengapa senyum di wajahnya membuat Penatuani merasa tidak aman? Melihat ini, mulut Penatuani bergerak-gerak hebat. Yan Chen, Yan Chen ada di sini. Iya, dia akhirnya sampai di sini. He he, kenapa? Mereka yang tadi bilang dia takut, apakah masih ada yang ingin mereka katakan? Di saat yang sama, dengan kemunculan Wang Chen, para siswa di arena mulai berdiskusi. Bagaimanapun, selama periode ini, penampilan Wang Chen telah memenangkan hati banyak orang. Tentu saja, orang-orang ini sangat tidak senang dengan fitnah terhadap Wang Chen sebelumnya. Sekarang setelah Wang Chen muncul, mereka setidaknya harus sedikit pamer. Di bawah pengawasan penonton, Wang Chen melompat ke arena. Baiklah, semuanya ada di sini. Sekarang, biarkan tantangan lintas level dimulai. Dengan kedatangan Wang Chen, tetua yang bertanggung jawab atas arena mengangguk dan mengumumkan kepada semua orang. Setelah itu, dia melihat tiga besar kompetisi kelas empat. Kamu dapat dengan bebas memilih lawan untuk ditantang. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan, jadi harap berhati-hati. Tiga teratas di setiap kelas berhak menantang sepuluh besar di atas mereka. Ini adalah aturan dari lembaga macan putih. Apalagi hanya ada satu peluang. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, tidak ada peluang lagi. Mendengar kata-kata yang lebih tua, tempat ketiga di kelas empat dengan cepat memilih tempat ke-sepuluh di kelas lima untuk ditantang. Tempat kedua dan pertama tahun empat juga memilih tempat ke-sepuluh tahun lima untuk ditantang. Hal ini membuat sudut mulut Wang Chen bergerak-gerak tak terkendali. Tantangan yang luar biasa, tidak ada gunanya tidak menantang. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas dalam hati. Namun, bagaimana Wang Chen tahu bahwa tantangan seperti itu terjadi hampir setiap tahun? Lagi pula, terlalu sulit untuk menantang seseorang yang usianya lebih tinggi. Bahkan jika mereka memilih untuk menantang sepuluh siswa terbaik tahun sebelumnya, hampir tidak ada yang bisa berhasil setiap tahun. Setelah lawan dipilih, tantangan pun dimulai. Namun, meski pertarungan seperti itu sangat seru, itu tidak intens sama sekali. Setelah beberapa langkah, situasinya menjadi sepihak. Segera, tantangan tahun keempat berakhir. Ketiga tantangan tersebut dikalahkan, dan tidak ada satupun yang menang. Kemudian, pertandingan antara tiga teratas di kelas lima dan sepuluh besar di kelas enam dimulai. Karena pengusiran Hetao dari Akademi Macan Putih, Wang Chen akhirnya menempati posisi pertama di antara siswa kelas lima, sementara Sudong dan Nikan masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga. Pertempuran segera dimulai. Di pertandingan pertama, Nikan menantang siswa peringkat sepuluh di kelas enam. Kekuatan yang ditunjukkan Nikan dalam pertempuran ini sekali lagi mengejutkan semua orang. Artis bela diri kekaisaran. Benar sekali, siapa sangka setelah beberapa hari, Nikan sebenarnya juga masuk ke jajaran Imperial Martial Artis. Tiga hari yang lalu, di semifinal, ketika dia bertarung dengan Wang Chen, Nikan masih berada di peringkat sembilan Imperial Martial Artis. Siapa yang mengira bahwa setelah pertempuran itu, tiga hari kemudian hari ini, Nikan benar-benar masuk ke dalam jajaran artis bela diri kekaisaran. Seorang Imperial Martial Artis berusia sembilan belas tahun, tidak ada keraguan tentang bakatnya. Mengikuti penampilan kekuatan artis bela diri kekaisaran Nikan, pertempuran segera dimulai, dan itu berlangsung lancar. Sayangnya, meskipun Nikan masuk ke jajaran artis bela diri kekaisaran, dibandingkan dengan artis bela diri kekaisaran peringkat tiga, dia masih sedikit kurang. Oleh karena itu, setelah berselisih selama beberapa waktu, Nikan dikalahkan. Di pertandingan kedua, Sudong, juara kedua kompetisi tahun kelima, yang menantang. Targetnya adalah tempat ke-10 tahun ke-6. Dalam pertarungan ini, dengan mengandalkan kekuatan tempurnya yang menakjubkan, selain pertarungan orang ini sebelumnya dengan Nikan, Sudong bisa dikatakan telah menekan lawannya sepenuhnya. Dia menunjukkan tingkat kekuatan tempur yang mendekati peringkat 4 artis bela diri kekaisaran, membuat artis bela diri kekaisaran peringkat tiga ini mengeluh tanpa henti. Untuk sesaat, pemandangannya sangat intens. Sangat kuat. Menonton pertarungan Sudong, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Menurut pengamatan Wang Chen, dia bahkan berani mengatakan bahwa kekuatan tempur Sudong tidak jauh lebih lemah dari Hetao. Terbukti, setelah Sudong kalah dari Hetao hari itu, kekuatannya kembali meningkat. Oleh karena itu, hari ini, dia menunjukkan kekuatan seorang artis bela diri kekaisaran peringkat 1, mendekati kekuatan tempur artis bela diri kekaisaran peringkat 4. Nah, bagaimana kabarmu? Berdiri di samping Wang Chen, Chang Ye menonton pertandingan dan bertanya pada Wang Chen. Sudong akan menang. Wang Chen menyipitkan matanya dan berkata, Sudong adalah petarung yang kuat, dan Wang Chen percaya bahwa dia akan mampu memperoleh kemenangan dalam tantangan lintas peringkat ini. Kekuatan tempurnya tidak perlu dipertanyakan lagi, dan bahkan Wang Chen tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Tentu saja, sebagian alasannya adalah bahwa dalam pertempuran sebelumnya, meskipun Nikan tidak mengalahkan artis bela diri kekaisaran peringkat 3 ini, dia telah mengeluarkan banyak esensi sejatinya. Akibatnya, dalam konfrontasi saat ini dengan Sudong, artis bela diri kekaisaran ini sedikit lemah. Teknik budidaya imperial martial artis ini paling banyak merupakan teknik kelas mistik tingkat lanjut. Dia bahkan belum masuk ke kelas bumi. Kalau tidak, esensi sejatinya tidak akan terlalu tipis, dan dia tidak akan selemah sebelumnya. Pada saat ini, perbedaan teknik budidaya sepenuhnya tercermin. Jika itu adalah Wang Chen, dengan kekuatan kaisar naga yang mendominasi dan pantang menyerah, situasi seperti itu pasti tidak akan terjadi. Boom, boom, boom. Saat suara Wang Chen turun, Sudong melancarkan serangan ganas, memicu gelombang serangan. Pada akhirnya, seperti yang diharapkan, dia dengan cepat mengalahkan artis bela diri kekaisaran peringkat tiga ini dan memenangkan tantangannya. Setelah kemenangan Sudong, gelombang sorakan dan kegembiraan datang dari bawah panggung. Ini adalah tantangan pertama hari itu, dan dia berhasil. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Oleh karena itu, dalam sekejap, semua orang menjadi bersemangat. Baiklah nak, giliranmu, apakah kamu benar-benar tidak akan menantangku? Saya kelas delapan di antara kelas enam, tidak akan memalukan bagi Anda untuk menantang saya, bukan? Saat pertarungan Sudong berakhir, Chang Ye memandang Wang Chen dan mau tidak mau bertanya lagi. Apakah anak ini benar-benar tidak ingin menantangku? Apakah dia perlu terlalu meremehkanku? Memikirkan hal ini, hati Chang Ye tertekan. Dia bahkan tidak menginginkan kemenangan gratis, aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan anak ini. Tidak dibutuhkan. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Apakah kamu benar-benar akan menantang tiga besar? Mulut Chang Ye bergerak-gerak, dan dia bertanya lagi, tempat ketiga dari tahun ke-6 adalah Fox Sado Guyu, apakah kamu benar-benar akan menantangnya? Chang Ye sedikit khawatir. Tak satu pun dari tiga teratas di tahun ke-6 yang mudah untuk dihadapi. Bahkan tempat ketiga Guyu adalah artis bela diri kekaisaran peringkat tiga puncak, mungkinkah dia? Bagaimana menurutmu? Wang Chen tersenyum, dan di bawah tatapan tercengang Chang Ye, dia sudah berjalan menuju panggung. Yan Chen, siapa yang kamu tantang? Saat naik ke panggung, orang tua itu bertanya pada Wang Chen. Beruang pertempuran, mutaka. Mendengar pertanyaan orang tua itu, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Hua. Saat suara Wang Chen menghilang, keributan terjadi di aula. Ya Tuhan, siapa yang dia tantang? Pertempuran beruang mutaka. Tidak mungkin, dia benar-benar menantang battle BR mutaka. Itu adalah pembangkit tenaga listrik mutlak di antara tahun ke-6. Benar, sebelum turnamen sekolah ini, mutaka selalu menduduki peringkat kedua dari 10 pembangkit tenaga listrik teratas di tahun ke-6. Yan Chen sebenarnya. Kamu salah, mutaka sekarang menjadi orang nomor satu di antara tahun ke-6. Dia telah menerobos kerana prajurit kerajaan peringkat 4, dan bersama dengan Meng Tong, yang awalnya adalah siswa terbaik di tahun ke-6 dan tempat kedua turnamen akademi tahun ini, mereka telah melangkah kerana prajurit kerajaan peringkat 4 dan mengalahkannya. Meng Tong menjadi siswa terbaik di tahun ke-6. Setelah kompetisi ini, mereka pasti bisa memasuki tahun ke-7. Yan Chen sebenarnya menantang mutaka. Apakah dia gila? Mutaka adalah artis bela diri kekaisaran peringkat 4, eksistensi kuat yang telah melangkah kerana artis bela diri kekaisaran peringkat 4. Seniman bela diri kekaisaran peringkat 9 sebenarnya menantang artis bela diri kekaisaran peringkat 4, dan itu adalah artis bela diri kekaisaran peringkat 4 yang memiliki setidaknya kekuatan tempur dari artis bela diri kekaisaran peringkat 5. Apakah dia benar-benar gila? Setelah mendengar siapa yang ingin ditantang Wang Chen, terjadi keributan di lapangan. Anak ini, dia benar-benar gila. Di bawah panggung, Chang Ye juga terkejut saat ini. Meskipun dia tahu bahwa Wang Chen ingin menantang tiga besar, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang ingin ditantang Wang Chen sebenarnya adalah mutaka. Bahkan jika itu adalah Guyu, itu akan jauh lebih baik. Bagaimanapun, Guyu masih merupakan artis bela diri kekaisaran peringkat 3. Meskipun dia adalah seorang artis bela diri kekaisaran peringkat 3, bukankah dia masih seorang artis bela diri kekaisaran peringkat 3? Ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara artis bela diri kekaisaran peringkat 3 dan artis bela diri kekaisaran peringkat 4. Begitu seorang artis bela diri kekaisaran peringkat 3 masuk ke jajaran artis bela diri kekaisaran peringkat 4, seberapa besar kekuatannya akan meningkat. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas diketahui oleh Chang Ye, yang merupakan artis bela diri kekaisaran peringkat 3. Artis bela diri kekaisaran peringkat 3 masih merupakan artis bela diri kekaisaran tahap awal, namun artis bela diri Kekaisaran Peringkat 4 telah masuk ke dalam jajaran artis bela diri Kekaisaran Tingkat Menengah. Perbedaan kekuatannya tidak hanya sedikit. Namun kini, Yang Chen sebenarnya ingin menantang Mutaka, orang nomor satu di antara tahun ke-6. Eksistensi terkuat. Chang Ye sedikit bingung. Apakah kamu yakin ingin menantang Mutaka? Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, bahkan tetua yang berdiri di samping Wang Chen tidak bisa menahan perasaan tidak percaya. Setelah beberapa saat terkejut, dia bertanya sambil tersenyum pahit. Dia ingin memastikan bahwa dia tidak salah dengar. Benar, tantang Mutaka. Mata Wang Chen sangat tegas. 886. Mutaka, hehehe, bagus sekali. Nak, kuharap kamu bisa memberiku kejutan. Setelah menerima konfirmasi Wang Chen sekali lagi, tetua itu tersenyum dan menatap Wang Chen dalam-dalam. Juara pertama kompetisi kelas 5, Yan Chen, menantang juara pertama kompetisi kelas 6, Mutaka. Segera setelah itu, tetua itu mengumumkan kepada semua orang. Tempat pertama bagi siswa kelas 5 menantang tempat pertama bagi siswa kelas 6. Anak ini. Mendengar keputusan Wang Chen, penatua Huang, yang berada di platform tinggi, tidak bisa tetap tenang saat ini. Dia tersenyum pahit dan mengeluh. Elder Ni, bagaimana menurutmu? Hehehe, menarik. Anak ini lumayan. Dia tidak mengecewakan saya. Hehehe, mungkin dia akan memberi kita kejutan. Mendengar pertanyaan penatua Huang, penatua Ni kembali sadar dan tersenyum. Melihat Wang Chen di atas panggung, matanya dipenuhi kegembiraan. Dia tidak menyangka Yan Chen akan menantang peringkat pertama siswa kelas 6. Sejujurnya, penatua Ni merasa sangat terkejut. Namun, meskipun dia terkejut, dia tetap memandang baik Yan Chen. Dia tidak tahu kenapa, tapi anak ini selalu memberi terlalu banyak harapan pada penatua Ni. Dia percaya bahwa Yan Chen pasti tidak akan membuat keputusan seperti itu karena dia sombong dan angkuh. Dia pasti punya alasannya sendiri. Yan Chen ini, menarik. Memikirkan hal ini, penatua Ni sedikit tersenyum. Tempat pertama bagi siswa kelas 5 menantang tempat pertama bagi siswa kelas 6. Hehehe, Yan Chen, anak ini lumayan. Haha, bagus sekali, sangat sesuai dengan keinginanku. Lumayan, pejuang seperti ini adalah pejuang sejati. Ini adalah seorang seniman bela diri yang benar-benar hidup untuk berperang. Dia memiliki sikap seperti anggota keluarga baikku. Jika anak ini benar-benar anggota keluarga baik saya, itu bagus sekali. Pada saat yang sama, di platform tinggi, pria parubaya dari keluarga baik tertawa ketika mendengar hasil ini. Dia sangat riang. Jelas, pilihan Wang Chen membuatnya merasakan gelombang darah. Akankah bocah ini memberiku kejutan lagi? Meskipun anak ini tampaknya telah melangkah ke Rana Imperial Marsial hari ini, dia hanyalah seorang prajurit Rana Imperial Marsial peringkat 1, dan seseorang yang baru saja melangkah ke Rana Imperial Marsial. Perbedaan antara Rana Imperial Marsial peringkat 4 dan peringkat 1 Rana Imperial Marsial tidaklah kecil, bukan? Penampilan mengejutkan seperti apa yang dimiliki anak ini. Setelah kegembiraan, pria parubaya dari keluarga baik menyipitkan matanya dan bergumam. Kemarin lusa, saat final kompetisi kelas 5, Yan Chen telah mengejutkan pria parubaya dari keluarga baik. Dengan kekuatan raja tahap 9, dia mengalahkan kaisar bela diri tahap 2. Selain itu, itu adalah prajurit kaisar tahap 2 yang dekat dengan prajurit kaisar tahap 4. Seberapa kuatkah ini? Orang harus tahu bahwa ada perbedaan besar antara prajurit kaisar dan prajurit kaisar. Begitu dia menjadi prajurit kerajaan, dia akan menjadi seseorang yang telah memahami kekuatan hukum surgawi. Kesenjangan dua tingkat itu seperti gunung yang sulit untuk diatasi. Bahkan keturunan langsung dari keluarga baik mungkin tidak akan bisa menang dalam pertempuran seperti itu, bukan? Namun, Yan Chen melakukannya. Dan hari ini, Yan Chen menantang orang nomor 1 tahun ke-6. Hal ini membuat murid laki-laki klan baik merasa heran. Perlu diketahui bahwa pada tantangan sebelumnya, semua orang telah menantang posisi ke-10 pada tahun sebelumnya. Tidak terkecuali Sudong, tapi Yan Chen sebenarnya memilih tempat pertama. Apakah dia terlalu percaya diri, atau terlalu sombong? Namun, tidak peduli apa, keputusan Yan Chen membuat murid laki-laki klan baik bertepuk tangan. Sepertinya ini adalah salah satu dari beberapa kali dalam sejarah Akademi Macan Putih yang menantang peringkat pertama dalam setahun, bukan? Di antara beberapa tantangan mencengangkan tersebut, hanya sedikit yang berhasil keluar sebagai pemenang. Terakhir kali, saya pikir itu terjadi tiga tahun lalu. Di waktu sebelumnya, saya pikir itu terjadi sepuluh tahun yang lalu. Adapun dua puluh tahun yang lalu. Sepertinya saya pernah melakukan ini sebelumnya. Hanya saja pada akhirnya saya gagal. Tria parubaya klan baik berpikir keras. Melihat Yan Chen di arena, dia seperti melihat dirinya sendiri dari delapan belas tahun yang lalu. Dua puluh tahun yang lalu, dia berusia dua puluh satu tahun. Sebagai orang nomor satu di tahun ke-7, ia melampaui prajurit kaisar bela diri tahap enam tahun ke-7 dan menantang orang nomor satu di tahun ke-8, prajurit kaisar bela diri tahap sembilan. Pada saat itu, bukankah dia juga sedang bersemangat? Sangat disayangkan bahwa prajurit kaisar bela diri tahap sembilan pada waktu itu sangat kuat, mencapai kekuatan puncak prajurit kaisar bela diri tahap sembilan. Saat itu, dia gagal. Saat ini, Yan Chen membiarkan dia melihat sosoknya saat itu. Sombong yang sama, kepercayaan diri yang sama, dan kekuatan yang sama. Melihat ini, senyuman pria paru bayaklan bayi semakin dalam. Saat semua orang berdiskusi, di bawah arena, Mutaka, yang berdiri di depan, menyeringai ketika mendengar bahwa orang yang ingin ditantang Yan Chen sebenarnya adalah dia. Wajah yang sedikit gagak itu menunjukkan sedikit kejujuran dan kegembiraan. Saat dia tersenyum, deretan gigi putihnya tampak sangat mempesona. Menarik, Yan Chen. Haha. Setelah tertawa, Mutaka melompat ke arena dalam sekejap mata, berdiri di hadapan Wang Chen. Bagus sekali, aku mengagumi keberanianmu. Tidak peduli berapa lama kamu bisa bertahan, aku, Mutaka, mengagumimu. Jika Anda memiliki masalah di masa depan, Anda dapat mencari saya. Mutaka berkata dengan gagah berani sambil menatap Wang Chen. Suaranya seperti guntur, mendengung. Saya akan menang. Wang Chen berkata sambil tersenyum sambil menatap Mutaka. Mutaka di depannya memiliki sosok yang gagah berani, tingginya tujuh kaki, dan memancarkan perasaan garang dan biadab. Kepalanya yang botak, yang hampir memantulkan cahaya, bahkan lebih menarik perhatian. Wajahnya yang jujur dan lugas langsung meninggalkan kesan baik pada Wang Chen. Menang, mustahil. Jika Anda bisa menang, saya akan mengikuti Anda di masa depan. Mutaka menyentuh kepalanya yang botak dan tersenyum. Kamu akan kalah. Wang Chen tersenyum. Sesaat kemudian, wajahnya berubah serius. Seluruh orangnya memasuki kondisi pertempuran. Wang Chen tentu saja tidak menantang Mutaka karena dia sombong dan angkuh. Sebaliknya, dia telah menganalisis segalanya. Jika dia tidak masuk ke alam bela diri kekaisaran hari ini, mungkin dia hanya akan menantang Gu Yu. Faktanya, peluangnya untuk mengalahkan Gu Yu akan sangat kecil. Namun, pagi ini, dengan bantuan pil kaisar tertinggi, Wang Chen masuk ke jajaran alam bela diri kekaisaran. Ini membuat situasi Wang Chen sangat berbeda. Ada garis tipis antara alam bela diri kekaisaran dan alam bela diri kekaisaran, namun perbedaannya adalah ribuan mil. Seberapa besar kekuatan Wang Chen melonjak ketika dia masuk ke jajaran imperial martial realm? Seberapa kuat dia? Dengan kekuatan tempur Wang Chen saat ini, mengalahkan Gu Yu tidak lagi menantang. Mutaka, orang nomor satu di tahun ke-6, adalah tujuan Wang Chen. Kita harus tahu bahwa ketika Wang Chen berada di perbatasan utara, dia telah membunuh alam bela diri kekaisaran peringkat 7 dan bahkan peringkat 8 dengan kekuatan alam bela diri kekaisaran peringkat 2. Meskipun kekuatan tempur alam bela diri kekaisaran perbatasan utara cukup rendah, tapi mereka masih berada di peringkat 7 dan peringkat 8 imperial martial realm. Dibandingkan dengan Mutaka, alam bela diri kekaisaran peringkat 4 di daratan tengah, mereka jelas lebih kuat. Sekarang, meskipun Wang Chen adalah alam bela diri kekaisaran peringkat 1, meskipun dia masih terluka. Namun, setelah berkultivasi kembali, kekuatan imperial martial realm peringkat 1 Wang Chen saat ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Itu hampir sama dengan alam bela diri kekaisaran peringkat 2 saat itu. Dan cedera bukanlah masalah. Sekarang Wang Chen telah melangkah ke tubuh peringkat 8, dengan kekuatan tubuhnya, dia tidak dapat membuka 6 gerbang tersembunyi batin. Namun, 5 gerbang tersembunyi batin tidak menjadi masalah. Ditambah dengan pemahamannya tentang gerakan kaki tari surgawi selama setahun terakhir, kekuatan tempur Wang Chen saat ini tidak jauh lebih lemah dibandingkan dengan realm bela diri kekaisaran peringkat 2 saat itu. Ada kemungkinan besar untuk mengalahkan Mutaka. Jika bukan karena fakta bahwa Mutaka sudah menjadi yang terkuat di antara tahun ke-6, Wang Chen mungkin akan membuat keputusan yang lebih mengejutkan. Merasakan semangat juang Wang Chen, Mutaka meregangkan ototnya dan berteriak, lawan. Dengan teriakan lembut, senjata dewa bundar terkondensasi di tangannya. Staff panjang, ini adalah senjata ilahi hidupnya. Jelas sekali, Mutaka adalah seorang pejuang yang mahir dalam teknik tongkat. Dibandingkan dengan teknik pedang dan pedang, teknik tongkat jarang terlihat di kalangan seniman bela diri. Ini karena teknik tongkat yang mematikan lebih rendah daripada teknik pedang dan pedang. Selain itu, teknik staff membutuhkan banyak kekuatan. Hanya dengan dukungan kekuatan yang besar, seseorang dapat melepaskan kekuatan penuh dari teknik tongkatnya. Melihat senjata ilahi kehidupan ini, Wang Chen sedikit mengernyit. Jelas sekali, jalur pertarungan Mutaka sangat mendominasi. Senjata energi esensi. Sambil mengaum, Wang Chen tidak tinggal diam. Aura di sekelilingnya melonjak dan memadatkan senjata energi esensi. Alam bela diri kekaisaran, ya Tuhan, dia adalah alam bela diri kekaisaran. Alam bela diri kekaisaran, yang Chen benar-benar melangkah ke alam bela diri kekaisaran. Tiba-tiba, saat Wang Chen memancarkan kekuatan alam bela diri kekaisaran, terjadi keributan lagi dan semua orang tercengang. Kekuatan alam bela diri kekaisaran tampaknya sedikit menantang surga. Kita harus tahu bahwa Yan Chen masih menjadi raja peringkat 93 hari yang lalu, dan 8 atau 9 hari yang lalu, dia masih menjadi raja peringkat 8. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, dia sebenarnya sudah berhasil menembus dua kali. Bagaimana mungkin orang tidak terkejut dengan hal ini? Tiba-tiba, semua orang saling memandang. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang imperial martial realm, dia tetap akan kalah? Benar, mutaka ini terlalu kuat. Itu benar. Namun, setelah berseru, lebih banyak orang menghela nafas. Jelas, mereka tidak optimis terhadap Yan Chen. Mungkin Yan Chen bisa dengan santai menantang seniman bela diri peringkat kelima hingga ke-10 dalam 10 besar dan dia bisa menang. Dia bahkan bisa mengalahkan seniman bela diri keempat. Namun, tiga besar, terutama mutaka, terlalu kuat. Bahkan jika Yan Chen masuk ke jajaran imperial martial realm, dia tidak bisa mengalahkan mereka. Ini sudah di luar jangkauan kekuatannya. Semua orang berpikir sendiri. Saudara Yan Chen, lakukan yang terbaik. Di tengah kerumunan, saat ini, satu-satunya orang yang percaya bahwa Wang Chen akan menang adalah Lan Menghan, yang mengepalkan tangannya erat-erat dan memasang ekspresi gugup di wajahnya. Bertarung. Saat senjata energi esensi terkondensasi, Wang Chen membuka lima gerbang tersembunyi batin dan memobilisasi kekuatan batin sejati ke kondisi terkuatnya. Dia meraung dan menyapu ke arah mutaka dengan pasukan patah. Dalam menghadapi musuh yang kuat, Wang Chen tetap memilih menyerang terlebih dahulu agar bisa unggul. Astaga! Tentara rusak ditampilkan. Dalam sekejap, dua lampu merah menyala, dan dalam sekejap, mereka terbang puluhan meter menuju mutaka. 887 Hahaha, baiklah, aku menyukainya. Mutaka berteriak sambil tersenyum ketika dia melihat Wang Chen menyerangnya. Sesaat kemudian, tongkat di tangannya meledak. Wuss! Suara siulannya memekakan telinga saat bayangan tongkat itu menghubungkan langit dan bumi. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Boom! Dengan ledakan keras, Wang Chen dan mutaka berhenti sejenak. Baiklah, lagi. Setelah serangan itu, mata mutaka berbinar saat dia benar-benar merasakan kekuatan Wang Chen. Jika mutaka hanya mengagumi keberanian Wang Chen sebelumnya, dia tidak bisa tidak mengagumi kekuatan Wang Chen saat ini. Bagaimana mungkin kaisar prajurit peringkat satu yang lemah tidak terkejut ketika dia memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Kekuatan serangan tadi telah sepenuhnya melampaui prajurit kaisar peringkat tiga. Terutama kekuatan itu, bahkan telah mencapai peringkat prajurit kaisar peringkat empat. Hal ini membuat mutaka sangat bersemangat. Setelah mengaum dengan marah, sosok mutaka berhenti dan dia menerkam ke arah Wang Chen seperti singa. Tongkat di tangannya menari, bersiul tanpa henti saat bayangan tongkat itu terhubung ke langit. Batalkan tebasan. Merasakan kekuatan yang terkandung dalam serangan mutaka, Wang Chen tidak berani gegabuh dan segera mengeksekusi void slas. Melihat mutaka, ekspresi Wang Chen serius. Matanya dipenuhi semangat juang dan aura di sekelilingnya melonjak. Sebagai prajurit kaisar peringkat satu dengan lima gerbang tersembunyi dalam yang diaktifkan, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan esensi sejati yang melonjak di tubuhnya. Esensi intisari yang luas melonjak seperti sungai kuning. Ribuan naga esensi sejati meraung dengan keras. Gemuruh. Lampu merah dan hitam berbenturan dan meledak dengan suara yang memekakkan telinga. Of. Sosoknya bergoyang dan dia mengeluarkan seteguk darah. Tubuh Wang Chen bergetar hebat sebelum dia mundur. Kekuatan yang kuat membuat Wang Chen merasa tercekik. Esensi sejati yang kuat itu membuat darah Wang Chen mendidih. Warna prajurit kaisar Orde keempat. Benar, ini adalah warna prajurit kaisar Orde keempat. Faktanya, Wang Chen dapat merasakan bahwa kekuatan tempur Mutaka sebanding dengan kaisar bela diri peringkat 5. Bahkan kaisar bela diri tipe 5 biasa tidak akan mampu menahan gerakan itu. Seperti yang diharapkan dari orang nomor 1 di antara tahun ke-6, tatapan Wang Chen sangat tajam. Hahaha, lihat aku, stable mountain. Sosok Wang Chen mundur dengan cepat, namun sosok Mutaka hanya berhenti sebentar. Setelah tertawa keras, dia sekali lagi mendekati Wang Chen. Serangan menstabilkan gunung adalah teknik bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Begitu dia mengolahnya hingga tingkat pencapaian yang luar biasa, dia bisa meratakan gunung dengan satu serangan. Satu serangan saja bisa menjungkir balikan dunia. Saat gerakan ini dilakukan, Wang Chen segera merasakan tekanan kuat datang ke arahnya, membuatnya sulit bernapas. Udara di sekitar arena bergejolak pada saat ini, dan suara siulan terdengar. Angin kencang melanda, mendatangkan malapetaka. Tarian setan. Saat ini, Wang Chen tidak berani menahan diri lagi. Dia tahu bahwa dia tidak punya harapan untuk menang jika dia menggunakan metode pertarungan normal. Meskipun Wang Chen telah mengalahkan Kaisar Beladiri Peringkat 7 dengan kekuatan Kaisar Beladiri Peringkat 2 di perbatasan utara, dia telah mengalahkan Kaisar Beladiri Peringkat 6 dengan kekuatan Kaisar Beladiri Peringkat 1. Namun, pada saat itu, dia tidak hanya membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, tetapi dia juga mengaktifkan bakat garis darahnya. Sekarang karena turnamen perguruan tinggi, dia jelas tidak bisa dengan gegabuh mengaktifkan bakat garis darahnya. Begitu ditemukan, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Oleh karena itu, Wang Chen, yang baru saja membuka lima gerbang tersembunyi dalam, tampaknya sedang berjuang saat ini dan bukanlah lawan mutaka. Pada saat ini, Wang Chen harus menggunakan langkah tari surgawi yang sangat kuat. Langkah tarian iblis langsung menciptakan ilusi. Sosok Wang Chen seperti hantu, melayang tak menentu. Di bawah pengaruh energi surgawi yang kuat, iblis hati mutaka bergejolak. Hal ini menyebabkan serangan mutaka terhenti sejenak. Huff, jangan pikirkan itu. Saat serangan itu berhenti sejenak, mutaka tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Dengan sangat cepat, dia pulih dari kebingungan sebelumnya. Setelah berbalik, dia tiba-tiba meniup esensi sejatinya dan melancarkan sebuah gerakan. Pada saat yang sama, di dalam dantian tengahnya, roh primordialnya bergetar dan tiba-tiba menekan iblis hati itu. Efek ilusi yang ditimbulkan oleh langkah tari surgawi menciptakan sedikit ancaman bagi mutaka. Bagaimanapun, kekuatan mutaka jauh lebih kuat daripada Wang Chen. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan He Tao. Apalagi sifat He Tao yang buas. Saat menghadapi Wang Chen, niat membunuhnya terlalu berat. Oleh karena itu, dia langsung menyukainya. Namun, mutaka tidak melakukannya. Dia sangat kuat, menyebabkan roh primordialnya menjadi sangat kuat. Selain itu, pikirannya kokoh dan landasannya kokoh. Oleh karena itu, dia tidak bingung dengan ilusi yang ditimbulkan oleh langkah tarian surgawi. Setelah menstabilkan pikirannya, dia melancarkan serangan sengit lainnya. Meskipun ilusinya telah rusak, itu tidak mempengaruhi Wang Chen sama sekali. Jika langkah tari surgawi hanya ini, bagaimana bisa dianggap sebagai langkah yang menantang surga? Bagaimana bisa dibandingkan dengan teknik bela diri surgawi? Tentu saja tidak. Bagaimanapun, ilusi seperti itu tidak akan berhasil pada semua orang. Kalau tidak, bukankah itu menantang surga? Meskipun ilusinya telah rusak, langkah-langkahnya masih sangat misterius. Buk, buk, buk. Mengambil langkah berturut-turut, sosok Wang Chen mendekati mutaka seperti hantu. Dengan setiap langkah yang diambilnya, aura Wang Chen akan melambung tinggi. Dengan setiap langkah yang diambilnya, aura Wang Chen menjadi lebih ganas. Ketika Wang Chen mengambil tujuh langkah, auranya benar-benar menutupi aura mutaka. Hindari membelah. Dengan raungan marah, Wang Chen melakukan void cliff lagi dengan aura ini. Merusak. Melihat senjata kekuatan asal Wang Chen dan merasakan kebangkitan aura Wang Chen, ekspresi mutaka sangat serius. Dengan raungan yang keras, tongkat panjang itu tiba-tiba menghantam ke langit. Cahaya hitam berkedip-kedip, mengejutkan semua orang. Dengan satu serangan, itu setara dengan void cliff yang dilakukan oleh Wang Chen. Ledakan. Di tengah suara gemuruh, keduanya kembali bentrok. Seberapa dahsyatkah tabrakan kali ini? Seketika, hal itu menyebabkan gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya bergulung. Buk, buk, buk. Kali ini, mutaka tidak mendapatkan banyak keuntungan dalam satu gerakan itu. Setelah serangan itu, dia dan Wang Chen terpaksa mundur ke belakang dengan kecepatan cahaya. Lebih dari sepuluh serangan berturut-turut menyebabkan keduanya mundur puluhan meter. Bagus, hahaha. Yan Chen, lumayan. Kamu sangat kuat. Namun, jika hanya itu, kamu tidak bisa mengalahkanku. Setelah mundur puluhan meter, mutaka tertawa terbahak-bahak. Tongkat yang mengguncang surga, mengguncangkan langit dan bumi. Dengan raungan yang keras, sosok mutaka melintas dan dia menerkam ke arah Wang Chen lagi. Dia seperti semangat juang yang tak kenal lelah, bahkan tidak terengah-engah. Astaga! Kali ini, kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia menempuh jarak puluhan meter dan tiba di depan Wang Chen. Senjata ilahi natal, tongkat pengguncang surga, bersiul di bawah pengaruh kekuatan batin sejati. Cahaya hitam bersinar terang, seolah seluruh arena tertutup kegelapan. Tongkat panjang itu jatuh dengan kekuatan yang tak tertandingi, menyebabkan kulit kepala Wang Chen mati rasa. Kekuatan tempur mutaka sungguh tak tergoyahkan. Ketika tongkat pengguncang langit diperlihatkan, ia mengguncangkan langit dan bumi. Dalam sekejap, gelombang udara seolah membuat seluruh arena bergetar. Oh tidak! Saat dia menstabilkan tubuhnya, serangan lawannya datang lagi. Murid Wang Chen tiba-tiba berkontraksi dan dia tahu segalanya tidak berjalan baik. Dia dengan cepat menggunakan langkah hantu dan menghindar ke samping. Mencicit Perubahan arah yang cepat menyebabkan sol sepatu Wang Chen mengeluarkan suara tajam yang menusuk telinga saat bergesekan dengan tanah. Saat dia menghindar, Wang Chen menempatkan sumber kekuatan senjata di depan dadanya untuk memblokir serangan itu. Ledakan Dengan suara keras, Wang Chen merasakan tangannya mati rasa seolah-olah dia kehilangan perasaan. Off Di bawah kekuatan besar, dia memuntahkan seteguk darah dan wajahnya langsung menjadi pucat. Kekuatan itu langsung menyerbu tubuh Wang Chen, menyebabkan mata Wang Chen menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Off Off Setelah memuntahkan dua suap darah lagi, Wang Chen seperti layang-layang dengan tali putus saat dia dikirim terbang menuju sisi arena. Haha, serangan kedua yang mengguncang surga. Setelah mengirim Wang Chen terbang dengan tongkatnya, Mutaka tertawa keras dan melanjutkan dengan serangan kedua, langsung menuju ke arah Wang Chen. Astaga Dengan cepat, dia sekali lagi bergegas ke depan Wang Chen sebelum Wang Chen mendarat di tanah. Tarian Iblis Surgawi Melihat pemandangan ini, mata Wang Chen hampir keluar dari rongganya. Dia dengan cepat menggerakkan jari kakinya dan menjauh dengan langkah tarian surgawi. Langkah ke-8 dan langkah ke-9 Kedua langkah ini adalah langkah maksimal yang bisa diambil Wang Chen. Astaga Pada saat berikutnya, seluruh tubuh Wang Chen seperti ular yang gesit saat dia menempel di tanah. Tubuhnya berputar dengan aneh dan melintas seperti ular lincah di bawah tangga tarian surgawi. Wus, wus, wus. Pada saat yang sama Wang Chen menghindari serangan ini, tongkat Mutaka meluncur turun dari atas kepalanya. Ledakan Serangan kedua yang mengguncang surga menghantam tanah dengan keras. Sesaat bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Perisai pelindung yang sangat kuat di arena mulai bergetar. Serangan ketiga yang mengguncang surga. Melihat Wang Chen berhasil mengelak, kilatan cahaya melintas di mata Mutaka. Dengan cepat, dia berbalik dan menyerang lagi. Boom, boom, boom. Untuk sesaat, serangan Mutaka bagaikan badai yang sangat deras. Penghindaran Wang Chen bisa dikatakan dalam keadaan yang menyedihkan. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik dan dipukuli hingga dia harus melarikan diri terus-menerus. Situasi ini membuat wajah pucat Wang Chen terlihat pahit. Dia tidak menyangka Mutaka begitu kuat. Serangan ini seperti air raksa yang mengalir ke tanah, tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas atau melawan. Jika bukan karena langkah tarian surgawi, siapa yang tahu akan jadi apa Wang Chen nanti? Mungkinkah dia akan berubah menjadi tumpukan pasta daging? Saat memikirkan hal ini, Wang Chen mengerang dalam hati. Kekuatan tempur Mutaka telah sepenuhnya melampaui prajurit Raja Peringkat 5 biasa dan bahkan telah mencapai peringkat prajurit Raja Peringkat 6. Ini tidak akan berhasil. Aku pasti kalah jika ini terus berlanjut. Setelah menghindari serangan lain dari Mutaka, mata Wang Chen menyipit saat dia berpikir sendiri. Sekarang, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Bahkan menghindarinya pun sangat sulit. Jika hal ini tidak dilanjutkan, lalu apa yang akan terjadi? Lebih penting lagi, jika ini terus berlanjut, Ki Primordial Wang Chen tidak akan mampu menopangnya, apalagi tubuhnya. Awalnya, membuka 5 gerbang tersembunyi bagian dalam sudah menjadi beban yang sangat besar. Ini hampir mencapai batas Wang Chen saat ini. Bagaimanapun, tendon, meridian, dan dantiannya baru pulih hingga 80%. Jika 5 gerbang tersembunyi batin dibuka terlalu lama, akan ada konsekuensi yang serius. Terlebih lagi, langkah tari surgawi menghabiskan terlalu banyak energi dan beban pada tubuh terlalu besar. Bahkan sekarang, Wang Chen, yang telah mencapai tubuh ke-8, merasa kesulitan untuk mengeksekusinya. Ini membuat Wang Chen tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. 888 Berpikir sampai di sini, ekspresi Wang Chen sangat serius. Kompetisi sekolah kali ini, pembangkit tenaga listrik yang ditemui Wang Chen bukan hanya satu atau dua. Sekuat orang-orang Nikan, Tao Ming, dan He Tao, Wang Chen belum pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan saat menghadapi mereka. Situasi saat ini benar-benar membuat Wang Chen pusing. Huh, masih belum bisa. Bukankah begitu, meskipun Yan Chen masuk ke dalam jajaran seniman bela diri kaisar peringkat 1, tapi... Mutaka masih terlalu kuat. Iya, orang nomor 1 di antara tahun ke-6 bukan untuk dipamerkan. Namun, bagi Yan Chen bisa bertahan begitu lama di bawah serangannya sudah sangat bagus. N, itu masalahnya. Kita harus tahu bahwa bahkan orang nomor 2 di antara tahun ke-6, Meng Tong, hanya bertahan 5 gerakan di bawah teknik staff mengejutkan langit. Sekarang, Yan Chen sudah melampaui 5 gerakan, bukan... ...menyusul situasi yang menjadi sepihak, penonton di bawah panggung pun heboh dan berdiskusi dengan penuh semangat. Melihat Yan Chen, ada yang khawatir, dan ada yang sombong. Tentu saja, di antara orang-orang yang menyombongkan diri ini, Du Hao tidak diragukan lagi adalah salah satunya. Dia tidak sabar menunggu Yan Chen mati di atas ring sekarang. Ini adalah hasil yang paling dia harapkan. Oleh karena itu, pada saat ini, matanya terlihat kesal dan bersemangat. Saat ini, mutaka benar-benar orang yang paling lucu di mata Du Hao. Kakak Yan Chen, ayolah. Di bawah ring, Lan Menghan mengepalkan tangan kecilnya erat-erat dan bergumam pada dirinya sendiri dengan cemas. Suaranya sangat lembut, tapi matanya sangat tegas. Menggigit bibirnya sedikit, itu membuatnya memiliki tambahan kecantikan. Hur sakit, tetuani. Anak kecil ini sangat baik. Tapi dia memilih lawan yang salah untuk ditantang. Di platform tinggi, melihat situasi di atas ring, Penatua Huang juga dipenuhi dengan perubahan emosi. Jelas sekali, Yan Chen sangat berbakat dalam pertempuran dan sangat kuat. Namun dibandingkan dengan mutaka, perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Menghadapi kekuatan absolut, Yan Chen tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mendengar kata-kata Penatua Huang, mata Penatuani menatap lekat-lekat ke arah cincin itu tetapi tidak menanggapi sama sekali. Pada saat ini, jejak kesungguhan muncul di matanya. Hur hur, sepertinya anak ini masih belum bisa hadir. Namun, bisa bertahan lama di tangan mutaka saja sudah lumayan. Mutaka, 21 tahun, prajurit Kaisar Orde keempat, juga dianggap jenius. Mungkin dia bisa lulus ujian dan menjadi anggota lingkaran luar keluarga Bai. Pada saat ini, pria parubaya dari klan Bai bergumam. Lalu, dia tersenyum, Yan Chen ini juga tidak buruk. He he, terutama gerak kaki itu, sangat kuat. Teknik bela diri peringkat surga. Hanya ada sedikit teknik langkah surga. Keluarga Bai saya hanya punya satu set. Di seluruh provinsi barbarian, mungkin hanya klan Bai saya yang memilikinya. Bagaimana dia mendapatkannya? Mungkinkah dia mendapatkan peninggalan pembangkit tenaga listrik kuno? Di saat yang sama, pria dari keluarga Bai merasa bingung. Tidak ada keraguan bahwa teknik bela diri peringkat surga sangat berharga. Di seluruh benua, teknik bela diri peringkat surga sama langkanya dengan bulu burung phoenix dan tanduk kastanya air. Yang lebih berharga dari itu adalah teknik budidaya. Meskipun teknik gerakan peringkat surga adalah teknik bela diri, itu tidak kalah dengan teknik budidaya. Faktanya, itu bahkan lebih berharga. Kita harus tahu bahwa ketika seorang seniman bela diri memiliki kekuatan, hal pertama yang diandalkan adalah teknik gerakannya. Satu set yang bagus. Keterampilan gerakan dapat melipat gandakan kecakapan bertarung seorang seniman bela diri. Ini cukup untuk menunjukkan betapa berharganya keterampilan gerakan. Jelas, keterampilan gerakan yang ditampilkan Yan Chen membuat pria parubaya dari klan Bai terkesiap kagum. Namun, setelah kompetisi ini, anak ini mungkin akan menemui banyak masalah. Orang yang tidak bersalah mendapat masalah karena kekayaannya. He he, bagaimana cara menghadapinya? Saya menantikan untuk bertemu Anda ketika wilayah rahasia klan Bai dibuka dalam tiga bulan. Jika iya, kamu punya harapan untuk menjadi anggota lingkaran luar klan Bai. Pria itu terus bergumam. Di luar arena, setiap orang memiliki pemikiran berbeda. Di arena, Wang Chen berada dalam situasi berbahaya saat ini. Dia terus bersinggungan dengan Grim Reaper dan terus berada di ambang kegagalan. Sembilan langkah pertama teknik langkah surga dilaksanakan hingga titik kesempurnaan. Meski begitu, hal itu tidak mampu membantu Wang Chen pulih dari kekalahannya. Pada saat ini, dia baru saja mengelak. Di bawah serangan gila-gilaan mutaka, sangat sulit baginya untuk menghindar. Konsumsi dan beban teknik langkah surga sangat besar. Wang Chen basah kuyup oleh keringat dan wajahnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Darah mengalir dari sudut mulutnya dari waktu ke waktu. Ini adalah luka dalam yang dideritanya sebelumnya. Berengsek. Sepertinya ini satu-satunya cara. Setelah bersentuhan dengan malaikat maut lagi, cahaya tajam melintas di mata Wang Chen. Dia bergumam. Saat ini, satu-satunya harapan Wang Chen adalah ada dua jalan yang bisa diambil. Buka ke-6 dari 8 gerbang tersembunyi batin. Lalu, dia bisa membuka ke-6 gerbang tersembunyi dalam. Jika itu masalahnya, kekuatannya pasti akan melonjak lagi dalam waktu singkat. Namun, jika itu masalahnya, Wang Chen pasti akan terluka lagi. Cedera internalnya akan menjadi lebih serius. Ini bukanlah apa yang ingin dilihat Wang Chen. Meski begitu, Wang Chen harus mengalahkan Mutaka dalam tiga langkah. Jika tidak, dengan meridian dan dantiannya yang terluka, cedera serius akan dianggap ringan. Jika serius, pemulihan dan kerja keras Wang Chen selama enam bulan terakhir akan sia-sia. Ini bukanlah hasil yang diinginkan Wang Chen. Selain membuka gerbang ke-6 yang tersembunyi, yang tersisa hanyalah serangan pemusnahan kehidupan. Langkah ini adalah kartu truf terakhir Wang Chen. Dengan cedera dan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa melakukan paling banyak dua gerakan berturut-turut. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan Wang Chen adalah meningkatkan jarak di antara mereka sesegera mungkin sehingga dia bisa melakukan serangan pemusnahan kehidupan dan menemukan peluang terbaik. Hahaha, Yan Chen, akui kekalahan. Jika tidak, staff saya tidak akan mengenali siapapun. Akan buruk jika itu melukaimu. Mutaka tertawa keras sambil mengejar Wang Chen dan menyerang berulang kali. Jelas sekali, dia menikmati pertarungan ini sepuasnya. Serangan gila seperti itu membuat Mutaka merasa darahnya mendidih. Jika bukan karena gerakan kaki aneh Yan Chen yang terus berkedip, Mutaka percaya bahwa pertempuran akan berakhir sejak lama. Meski begitu, dia tahu bahwa Yan Chen belum selesai mempelajari rangkaian gerak kaki ini. Terlebih lagi, rangkaian gerak kaki ini memberikan beban yang sangat besar padanya. Oleh karena itu, Yan Chen tidak bisa mengelak lama-lama. Inilah alasan mengapa Mutaka meminta Wang Chen mengakui kekalahan dan mengakhiri pertempuran ini. Kalau tidak, akan berakibat buruk jika Yan Chen terluka. Bagaimanapun, Mutaka memiliki kesan yang baik terhadap Yan Chen. Huff, pertarungan baru saja dimulai. Mutaka, aku tidak akan kalah. Ambil ini. Setelah mendengar kata-kata Mutaka, Wang Chen menyipitkan matanya dan berteriak dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, memanfaatkan jeda Mutaka, gerakan kakitari langit Wang Chen tiba-tiba meletus. Buk-buk-buk. Dengan tujuh langkah berturut-turut, sosok Wang Chen mundur dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia mundur sejauh 70 hingga 80 meter dan tiba di sisi lain arena. Pada saat ini, sosok Wang Chen mengeluarkan bayangan panjang. Itu sangat aneh. Setelah menambah jarak, Wang Chen tiba-tiba mengaktifkan vitalitas esensialnya. Vitalitas esensial di sekelilingnya menderus seperti ombak. Auman, auman, auman. Vitalitas esensial yang tak berujung meraung dan segera mengeluarkan serangkaian raungan tirani. Pemusnahan kehidupan. Setelah menambah jarak, Wang Chen memandang Mutaka yang mengejarnya dan berteriak dengan dingin. Senjata kekuatan asal di tangannya tiba-tiba menembus langit. Ci-ci-ci-ci. Ketika pedang pemusnahan kehidupan ditampilkan, senjata kekuatan asal sepertinya menembus seluruh ruang, membawa serangkaian suara yang tumpul dan tajam. Wuss. Angin menderu-deru. Bum-bum-bum. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Dalam sekejap, langit berubah drastis. Langit dipenuhi dengan pedang ki yang tak ada habisnya. Dalam sekejap, tekanan yang sangat menakutkan menyertai pedang pemusnahan kehidupan Wang Chen. Segala sesuatu di dunia menjadi redup saat ini. Pada saat ini, aura pembunuh dan aura mendominasi yang tak tertandingi memenuhi dunia. Lampu merah menyebar dan seolah membawa seluruh arena ke neraka. Neraka Shuro. Dalam radius seribu meter, semua makhluk hidup tampak gemetar saat ini. Pedang pemusnahan kehidupan bisa memusnahkan semua makhluk hidup. Ketika pedang ini dikuasai, itu sudah cukup untuk menghancurkan semua makhluk hidup di dunia. Meskipun Wang Chen hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya, itu masih sangat menakutkan. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Saat Wang Chen menampilkan pedang pemusnahan kehidupan, semua orang di seluruh arena terkejut. Mereka semua kaget. Mereka merasakan getaran dari jiwa mereka. Itu adalah ketakutan terhadap pedang Wang Chen. Itu adalah getaran yang sangat mengerikan. Khususnya, beberapa seniman bela diri yang lebih lemah menjadi pucat dalam sekejap dan mau tidak mau harus mundur dua hingga tiga langkah. Dalam sekejap, seluruh arena menjadi gempar. Sangat kuat. Anak itu monster. Di platform tinggi, ketika Penatua Huang dan Penatuani melihat pemandangan ini dan merasakan aura ini, ekspresi mereka berubah drastis saat mereka berbicara dengan suara yang dalam. Pedang ini, sebenarnya sangat kuat. Bahkan roh primordialku sedikit melonjak. Yan Chen, berapa banyak lagi rahasia yang kamu miliki? Jurus ini sudah pasti mencapai tingkat keterampilan bela diri tingkat surga, bukan? Meski kekuatannya belum dilepaskan sepenuhnya, aura ini pasti benar. Jejak kengerian melintas di mata pria dari keluarga Bai saat dia berkata dengan terkejut. Pada saat berikutnya, semua tetua, termasuk pria dari keluarga Bai, mau tidak mau mencondongkan tubuh ke depan dan menatap arena. Mereka menatap senjata sumber kekuatan yang jatuh dengan kecepatan ekstrim dan mata yang seperti dewa perang. Wuss! Mereka merasakan tekanan dari pedang pemusnahan kehidupan. Pada saat ini, Mutaka, yang sedang menghadap Wang Chen, tiba-tiba merasa sulit bernapas. Napasnya bertambah cepat saat dia terengah-engah. Serangan sebelumnya di tangannya sepertinya telah tertahan. Senjata energi unsur bersiul itu mengandung keagungan dan dominasi yang tak terbatas, menyebabkan darah dan jiwanya bergetar. Huff, jangan pikirkan itu. Aku, Mutaka, tidak akan kalah. Mengepalkan giginya, Mutaka berteriak dengan marah. Namun, matanya sangat serius. Kekuatan mengerikan yang dipancarkan dari pedang pemusnahan kehidupan membuat Mutaka merasakan tekanan yang sangat besar. Suasana hatinya langsung menjadi sangat berat. Tongkat gemetar langit, jurus ke-18, mengguncang langit dan bumi. Saat berikutnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dengan marah. Dia menunjukkan gerakan terkuatnya. Itu juga merupakan gerakan terkuat dari teknik sky-sucking rod. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan jurus ini di depan umum sejak dia menguasainya. 889 Saat 18 gaya yang mengguncang surga dilepaskan, aura Mutaka meningkat sekali lagi. Tongkat di tangannya seperti pohon setinggi ratusan kaki saat dia mengaktifkan kekuatan primordialnya. Ia naik ke langit dan jatuh dengan suara keras. Auranya sangat mendominasi dan ganas. Jika ini terjadi di lain waktu, tindakan Mutaka pasti akan membuat banyak orang memandangnya dengan cara yang berbeda. Namun, pada hari itu, sebelum Wang Chen dan pemusnahan, langkah ini tampaknya tidak berarti dan tidak berdaya. Bagaimanapun juga, gerakan pemusnahan terlalu kuat dan mendominasi. Wuss! Gelombang udara yang ganas menyapu. Akhirnya, pemusnahan Wang Chen menghantam 18 gaya yang mengguncang surga. Gemuruh! Dengan satu gerakan, langit dan bumi berubah warna. Suara gemuruh bergema di seluruh lapangan latihan seni bela diri, menyebabkan seluruh lapangan latihan seni bela diri bergetar. Retak! 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 Pada saat yang sama, rangan yang jelas terdengar di tengah suara yang menggelegar. Di bawah serangan kuat pedang pemusnahan, Mutaka berguling ke arah langit. Kilaunya meredup dan langsung tertutup oleh lampu merah. Dia mengeluarkan serangkaian tangisan yang tajam. Buk! 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 Dalam keadaan seperti itu, 18 gaya yang mengguncang surga tampak tidak penting. Di bawah serangan pemusnahan, Mutaka terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang dia ambil, jejak kaki yang dalam tertinggal di bawah kakinya seolah-olah tertanam di tanah. Ledakan! Mutaka terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Wang Chen memanfaatkan momen ini untuk melepaskan kekuatan terakhir pedang pemusnahan. Ekspresi Mutaka berubah drastis akibat letusan kekuatan ini. Off! Off! Mutaka tiba-tiba memuntahkan dua suap darah dan terlempar sambil mendengus. Di bawah kekuatan agung ini, Mutaka merasakan ki dan darahnya bergejolak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Tubuhnya terbang seratus meter dalam sekejap. Dia hendak terbang keluar arena. Bang! Melihat dia hendak terbang keluar arena, Mutaka meraung marah. Dia tiba-tiba menikamkan pedang bergulir di tangannya ke tanah dan menghentikan tubuhnya. Wus! Wajah Mutaka sedikit pucat dan dia terengah-engah. Mutaka menyeka bekas darah di sudut mulutnya. Dia memandang Wang Chen dengan kaget. Namun, hal itu dengan cepat berubah menjadi tekat. Mengambil nafas dalam-dalam, dia tiba-tiba mengeluarkan skyward rod yang tertancap di tanah. Ambil ini. Sambil mengaum, dia menyerang Wang Chen lagi. Mutaka merasakan Yan Chen sangat kuat. Namun, Mutaka bukanlah seseorang yang akan mengakui kekalahan dengan mudah. Selama dia masih bisa bertarung, dia akan terus bertarung. Hu hu hu. Wang Chen terengah-engah saat dia mendekati batas kemampuannya setelah melakukan gerakan pemadaman kehidupan. Pandangan serius melintas di mata Wang Chen ketika dia melihat Mutaka menerkamnya lagi. Jelas sekali, dia terluka sekarang. Apalagi lukanya tidak ringan. Namun, Mutaka tidak menyerah. Wang Chen tidak bisa tidak mengagumi semangat juangnya yang kuat. Lagi. Melihat Mutaka yang menyerang, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dengan marah. Dengan raungan marah, dia mengeksekusi pedang pemadam kehidupan sekali lagi. Langkah ini sudah menjadi batas Wang Chen. Itu berhasil atau mati saat mencoba. Dengan ekspresi tegas dan putus asa, pedang pemadam kehidupan Wang Chen menebas. Pedang panjang itu membumbung tinggi di langit dan semua makhluk hidup meratap. Semua makhluk hidup gemetar di bawah pedang. Ekspresi Mutaka berubah drastis. Menurutnya, kemampuan Yan Chen untuk melakukan gerakan sekuat itu seharusnya menjadi batasnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yan Chen benar-benar mampu melakukan gerakan mengerikan seperti itu. Merasakan aura pedang tajam tidak lebih lemah dari sebelumnya, pupil mata Mutaka tiba-tiba berkontraksi. Dia dengan cepat berbalik dan mundur ke belakang. Pada saat yang sama, dia mengangkat Skyward Road di tangannya untuk memblokir serangan lawannya. Namun, sayang sekali pedang pemadam kehidupan itu terlalu cepat. Sudah terlambat ketika dia hendak melarikan diri. Pedang panjang di tangan Wang Chen seperti naga raksasa. Panjangnya mencapai seratus kaki dan menutupi seluruh arena. Kemudian, ia menebas Mutaka. Ledakan. Akhirnya, pedang pemadam kehidupan menebas lagi dan terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Suara mendesing. Retak-retak-retak. Di tengah suara gemuruh, terdengar suara yang tajam. Di tengah lampu merah yang membumbung tinggi, samar-samar orang bisa melihat lampu kuning perlahan-lahan dimakan. Pada akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Adapun tongkat langit di tangan Mutaka, senjata hidupnya hancur berkeping-keping di tengah serangkaian suara retakan dan dimusnahkan. Tongkat langit, senjata ilahi kehidupan milik Mutaka, akhirnya mulai runtuh setelah secara paksa memblokir dua serangan. Puff puff. Astaga. Dia memuntahkan dua suap darah secara berurutan. Di tengah suara cepat yang menembus udara, tubuhnya terlempar jauh. Saat ini, wajah Mutaka benar-benar kehabisan darah. Setelah mengirim Mutaka terbang, Wang Chen tiba-tiba menarik kembali gerakannya. Jika terus jatuh, Mutaka pasti akan mati. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen menarik senjata kehidupan ilahi miliknya dan membubarkannya. Dia berdiri di tempat dan terengah-engah. Wajahnya juga pucat. Namun, pucatnya ini karena Wang Chen terlalu memaksakan diri. Setelah menutup delapan gerbang tersembunyi dalam, Wang Chen membungkuk dan terengah-engah. Dia basah kuyup oleh keringat dingin. Membuka lima gerbang tersembunyi dalam dan menggunakan pedang pemadam kehidupan dua kali berturut-turut telah mendorong Wang Chen ke batas kemampuannya. Saat ini, dia bahkan tidak memiliki sedikitpun kekuatan yang tersisa. Bang! Saat Wang Chen menarik kembali senjata ilahi kehidupannya, Mutaka menghantam tanah dengan keras di tepi arena. Off! Setelah jatuh ke tanah, Mutaka memuntahkan setegup darah lagi. Wajahnya sangat pucat. Melihat Wang Chen yang juga terengah-engah, Mutaka tersenyum pahit. Kemudian, wajahnya berubah menjadi kekaguman. Kamu menang. Aku kalah. Saya, Mutaka, yakin. Mutaka berkata dengan suara yang dalam sambil berdiri dengan susah payah, menatap Wang Chen. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa jika Yan Chen tidak menarik kembali langkahnya, dia pasti sudah berubah menjadi mayat sekarang. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dua gerakan Yan Chen bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Dia telah kalah dan dia yakin. Mutaka bukanlah seorang pecundang. Oleh karena itu, Mutaka menyeret tubuhnya yang terluka parah ke Yan Chen dan menyeringai, mengungkapkan ekspresi sederhana dan jujur, saya, Mutaka, adalah orang yang menepati kata-kata saya. Jika kamu menang, aku, Mutaka, akan mengikutimu di masa depan. Itu benar. Mutaka sudah mengatakan itu sebelum pertandingan. Menurutnya, Yan Chen tidak mungkin menang. Sekarang Yan Chen telah menang, dia tentu saja tidak akan menarik kembali kata-katanya. Dia yakin bahwa dia akan mengikuti Yan Chen. Setelah mendengar kata-kata Mutaka dan melihat ekspresi tekat Mutaka, Wang Chen tersenyum cerah. Wow. Di arena, pertarungan telah berakhir. Saat ini, terjadi keributan dalam keheningan di bawah arena. Semua orang gempar. Semua orang terkejut. Ya Tuhan, Yan Chen menang. Apakah dia bahkan manusia? Dia monster, monster. Sial, orang ini, terlalu kuat. Dia bukan manusia, dia jelas bukan manusia. Untuk sesaat, diskusi naik dan turun. Semua orang gempar. Kemenangan Yan Chen tentu mengejutkan semua orang. Semua orang tidak percaya. Mutaka, orang nomor satu di antara tahun ke-6, benar-benar kalah. Orang nomor satu di kelas 5 mengalahkan orang nomor satu di kelas 6. Ini adalah sesuatu yang sudah lama tidak terjadi di lembaga macan putih, bukan? Itu juga merupakan salah satu dari sedikit kemenangan dalam sejarah lembaga macan putih. Mereka tidak bisa tetap tenang. Dia menang, anak ini menang. Haha, aku tidak menyangka dia menang. Tak hanya di bawah arena, para tetua lembaga macan putih juga ikut gempar. Orang pertama yang menanggung beban terbesar adalah Penatua Huang. Pada saat ini, cara dia memandang Wang Chen seolah-olah dia telah melihat harta karun. Dia sangat bersemangat. Adapun Penatua Ni, sudut mulutnya juga menunjukkan senyuman ceria yang langka. Bagus sekali, anak ini tidak mengecewakanku. Dia memberiku kejutan yang sangat besar. Haha, Yan Chen sebenarnya menang. Ini juga sesuatu yang tidak diharapkan oleh Penatua Huang dan Penatua Ni. Menurut mereka, sudah merupakan hal yang sangat baik bahwa Yan Chen bisa menemui jalan buntu dengan Mutaka begitu lama. Tapi untuk mengalahkan Mutaka, mustahil. Bagaimanapun juga, Mutaka terlalu kuat. Bukan hanya karena dia yang nomor satu di antara tahun ke-6, tapi juga karena kekuatan tempur Mutaka yang menakutkan. Orang nomor dua di antara tahun ke-6 bahkan tidak bisa bertahan lama melawannya. Apalagi Yan Chen. Oleh karena itu, ketika Yan Chen memilih untuk menantang Mutaka, Penatua Ni dan Penatua Huang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Namun, siapa sangka dia akan benar-benar menang saat ini? Melihat sosok di arena, kedua tetua itu saling memandang dengan cemas. Kejutan yang dibawakan Yan Chen kepada mereka terlalu kuat. Terutama dua gerakan terakhir, Pedang Pemusnahan Kehidupan. Itu memang kehancuran seluruh kehidupan. Jika pedang ini bisa dieksekusi secara ekstrim, kekuatannya tidak akan terbayangkan. Haha, Yan Chen, bagus. Sangat bagus. Hahaha, Akademi Macan Putih akhirnya punya bibit yang bagus. Hehehe, Nak, lumayan. Saya yakin orang-orang tua di keluarga itu akan menyukai Anda ketika mereka melihat Anda. Adapun pria parubaya dari keluarga Bai, dia juga tersenyum saat melihat Wang Chen di arena. Saat semua orang berdiskusi, penghalang di arena telah dihilangkan. Segera setelah itu, lelaki tua di arena datang ke arena. Yan Chen tahun kelima menantang Mutaka tahun ke-6. Tantangannya sudah berakhir. Yan Chen menang. Orang tua di arena mengumumkan dengan keras. Wus. Di bawah arena, sorak-sorai memekatkan telinga. Saudara Yan Chen, kamu luar biasa. Lan Menghan berteriak dengan penuh semangat. Nak, kamu terlalu hebat. Chang Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Sepupu, apa yang harus kita lakukan. Di tengah kerumunan, wajah Du Hao muram saat dia bertanya pada Du Wei, yang ada di sebelahnya. Wajah Du Wei juga pucat. Terbukti, dia tidak menyangka Yan Chen akan menang. Mudah untuk membayangkan betapa mengejutkannya kemenangan ini. Dia menoleh untuk melihat ke platform tinggi, matanya rumit dan tidak mau. Sekarang, Yan Chen seharusnya menarik perhatian akademi, bukan. Bahkan keluarga Bai pun harus memperhatikan bakat seperti itu, bukan. Dalam keadaan seperti itu, bisakah mereka benar-benar berurusan dengan Yan Chen. Hati Du Wei sedang kacau. 890. Saat ini, ekspresi Du Wei dan Du Hao sangat jelek. Jelas sekali, mereka tidak ingin melihat apapun yang bermanfaat bagi Wang Chen. Bahkan jika keluarga Bai memandang rendah Wang Chen, pihak Lu Zen pasti akan memandang Wang Chen dari sudut pandang yang berbeda. Begitu Lu Zen menyukai Wang Chen dan ingin mengikat Wang Chen ke dalam keluarga Lu, bagaimana mereka membalas dendam. Pada saat itu, Wang Chen mungkin akan menemukan masalah dengan mereka. Memikirkan hal ini, mereka berdua merasa seperti baru saja memakan lalat dan merasa sangat jijik. Tentu saja, yang terpenting adalah kekuatan tempur yang ditunjukkan Wang Chen, yang membuat mereka berdua gemetar ketakutan. Du Wei, yang juga siswa kelas 6, sangat jelas tentang kekuatan Mutaka. Dia adalah seorang maniak pertempuran super. Dan maniak pertempuran inilah yang sebenarnya kalah dari Yan Chen. Betapa terkejutnya dia. Yan Chen bisa mengalahkan Mutaka, yang berarti dia bisa mengalahkannya. Terlebih lagi, itu sangat mudah. Seberapa tirani dua gerakan terakhir yang dilakukan Yan Chen. Du Wei bergidik memikirkan aura dan kekuatan yang menakutkan itu. Dia tahu jika dia berdiri di posisi Mutaka, dia tidak akan bisa memblokir gerakan itu dan hanya bisa menunggu kematian. Memikirkan hal ini, ekspresinya berubah menjadi jelek. Pada saat yang sama, ada sedikit ketakutan di matanya saat dia melihat Wang Chen. Sepupu, apa yang harus kita lakukan? Du Hao bahkan lebih cemas. Dia merasa merinding saat memikirkan kekuatan Yan Chen. Dia hanya bisa bertanya pada Du Wei. Masih ada peluang. He Tao, saudara laki-laki He Tao tidak akan membiarkan Yan Chen pergi. Dan guru He Tao, itu benar, itu dia. Dia berhutang budi kepada keluarga He. Dia pasti tidak akan membiarkan Yan Chen pergi. Salah satu dari dua orang ini dapat menghancurkan Yan Chen sampai mati. Kami masih memiliki harapan. Mendengar pertanyaan Du Hao, Du Wei menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Matanya berkedip dengan sedikit rasa dingin saat dia melihat ke arah Yan Chen, yang berdiri dengan bangga di atas panggung. Jejak niat membunuh yang dingin muncul di kedalaman matanya. Orang seperti ini tidak bisa dibiarkan hidup. Belum lagi Du Hao dan Du Wei sudah menjadi musuh Yan Chen. Mereka tidak ingin melihat musuh yang begitu menakutkan. Jika musuh seperti itu dibiarkan tumbuh, hanya kematian yang menanti kedua bersaudara itu. Mereka tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Terlebih lagi, bahkan jika mereka tidak bermusuhan dengan Yan Chen, orang seperti itu tidak bisa dibiarkan hidup. Dia terlalu dekat dengan keluarga Lan. Kemungkinan besar Lan Menghan akan menikah dengan Yan Chen saat itu. Jika itu masalahnya, keluarga Lan akan memiliki kejeniusan lain. Dengan kemunculan karakter seperti itu, begitu dia menjadi dewasa, kekuatan keluarga Lan akan meningkat pesat. Dengan kemunculan seorang super jenius dan ahli pertarungan super, seberapa kuatkah keluarga Lan? Saat itu, situasi di Sanfal City pasti akan berubah. Kemungkinan besar keluarga Lan akan menjadi keluarga terkuat di Sanfal City. Selain itu, Yan Chen memiliki teknik budidaya yang kuat dan keterampilan bela diri yang menakutkan. Du Wei tidak berani membayangkan sejauh mana keluarga Lan akan berkembang. Jika itu masalahnya, bagaimana keluarga Du bisa mendapatkan pijakan? Terlebih lagi, keluarga Du selalu ingin bersatu dengan keluarga Lan melalui pernikahan. Kemunculan Yan Chen telah merusak rencana mereka. Hal ini juga tidak dapat ditoleransi. Terlepas dari sudut pandang mana orang melihatnya, Yan Chen tidak bisa dibiarkan hidup. Mata Du Wei dipenuhi dengan niat membunuh. Iya, masih ada keluarga He dan He Tao. Sepupu, ayo cepat cari mereka. Du Hao tampaknya telah menangkap secerca harapan ketika dia mendengar kata-kata Du Wei. Tidak. Setelah mendengar kata-kata Du Hao, Du Wei segera menjawab. Kita tidak bisa mencarinya sekarang. Begitu Lu Zen mengetahuinya, kami berdua akan mati dengan mengenaskan. Kita tidak bisa membiarkan Lu Zen mengetahuinya. Kita perlu memikirkan hal ini dengan hati-hati. Mata Lu Zen berbinar saat dia berkata dengan suara yang dalam. Ayo kembali dulu. Du Wei berkata kepada Du Hao sambil menatap tajam ke arah Wang Chen di arena. Saat ini, mereka sudah tidak berminat lagi untuk menyaksikan kompetisi yang akan datang. Oleh karena itu, mereka ingin pergi. Begitu Du Wei menyelesaikan kalimatnya, Du Wei dan Du Hao segera meninggalkan arena terkutuk ini. Arena ini membuat mereka merasa jijik selama beberapa hari terakhir. Wang Chen secara alami tidak menyadari apa yang terjadi di bawah arena. Saat hasil kompetisi diumumkan, Wang Chen perlahan keluar dari arena di bawah tatapan penuh semangat semua orang. Adapun Mutaka, dia mengikuti di belakang Wang Chen. Karena dia telah kalah dan dia telah berjanji, dia akan menepatinya. Dia adalah orang yang mampu menanggung kerugian. Karena dia telah berjanji pada Yan Chen bahwa dia akan menjadi pengikut Yan Chen. Jika Yan Chen menang, dia secara alami akan memenuhi janjinya. Oleh karena itu, dia dengan patuh mengikuti di belakang Wang Chen dan berjalan keluar arena. Kemana pun mereka berdua lewat, tanpa sadar semua orang membuka jalan untuk mereka lewati. Ketika mereka tiba di arena, Lan Menghan dan Chang Ye telah menang dan dengan penuh semangat memberi selamat kepada Luo Yunyang. Terbukti, penampilan Wang Chen hari ini membuat mereka sangat bersemangat. He he, Yan Chen, menarik. Mereka menyaksikan Wang Chen keluar dari arena. Di sisi lain kerumunan, surah Luzhen yang berwajah giyok menunjukkan senyuman. Keluarga Lu menginginkan bakat ini. Bukan hanya Luzhen. Saat ini, banyak orang di arena yang ingin bergerak. Secara khusus, beberapa murid dari keluarga besar mulai bergerak. Penampilan Yan Chen di kompetisi ini bisa dikatakan terlihat jelas bagi semua orang. Siapa yang tidak menyukai bakat seperti itu? Jika mereka bisa mengikatnya ke dalam keluarga mereka, itu pasti akan dapat meningkatkan kekuatan keluarga secara signifikan. Ini adalah sesuatu yang diharapkan semua orang. Di Akademi Macan Putih, selain berkultivasi, para murid dari keluarga besar lebih cenderung mengumpulkan bakat untuk keluarga mereka sendiri. Tidak ada keraguan bahwa saat ini, Yan Chen termasuk dalam bakat seperti ini. Saat Akademi bersinar terang, dia telah menarik perhatian entah berapa banyak keluarga. Yan Chen, aku akan membunuhmu, aku pasti akan melakukannya. Tentu saja, ada juga orang di antara kerumunan itu yang mendengus keras. Orang ini berasal dari keluarga He, kakak laki-laki He Tao. Setelah pertempuran ini berakhir, tantangan lintas kelas tahun kelima berakhir. Segera, itu adalah tantangan lintas kelas tahun ke-6. Dalam tantangan babak ini, Mutaka hanya bisa memilih menyerah karena cedera yang dialaminya. Dan setelah dia menyerah, dua orang lainnya tidak berhasil dalam tantangan mereka. Pada akhirnya, dalam tantangan tahun ke-7, sebuah pembangkit tenaga listrik muncul. Di tahun ke-7, dia telah memasuki jajaran seniman Beladiri Raja tahun ke-7 dan juga orang terkuat di antara tahun ke-7. Pada akhirnya, dia menantang tempat ke-10 tahun ke-8, seorang seniman Beladiri Raja tahun ke-8. Dalam pertempuran ini, seniman Beladiri Raja tahun ke-7 ini menunjukkan kekuatan tempur yang kuat. Setelah pertempuran sengit, dia menekan tempat ke-10 tahun ke-8, seniman Beladiri Raja tahun ke-8 puncak ini, dan akhirnya memperoleh kemenangan. Setelah pertarungan ini, kompetisi akademi dianggap telah berakhir sepenuhnya. Di antara banyak pertarungan lintas kelas, hanya ada dua kemenangan pada akhirnya. Salah satunya adalah milik Wang Chen, dan yang lainnya adalah nomor satu tahun ke-7. Dan tidak diragukan lagi, pertarungan Wang Chen jelas merupakan kemenangan yang paling menarik perhatian dan paling gemilang. Setelah kemenangan pertandingan ini, Wang Chen menjadi sangat terkenal di seluruh akademi. Akademi Macan Putih. Kekuatannya mendapat pengakuan semua orang. Dan setelah kesimpulan akademi, hal yang paling menarik tentu saja adalah upacara penghargaan. Sepuluh teratas setiap tahun mendapat penghargaan, dan di antara mereka, tiga teratas tidak diragukan lagi adalah orang-orang dengan penghargaan terbanyak. Sedangkan untuk tahun ke-6, tahun ke-7, dan tahun ke-8, tiga tahun teratas dalam tiga tahun ini, mereka bahkan bisa mendapatkan pil teratai salju sebagai hadiah. Selain itu, tiga anggota teratas dari tahun ke-6, tahun ke-7, dan tahun ke-8 yang menang dalam tantangan lintas kelas juga bisa mendapatkan pil teratai salju. Hal ini tidak diragukan lagi merupakan salah satu hadiah paling berharga. Dengan cara ini, selain tiga tahun teratas, Wang Chen juga mendapatkan obat mujarab penyembuhan, pil teratai salju. Sangat disayangkan bagi Wang Chen saat ini, efek pil teratai salju tidak terlalu bagus. Setelah lukanya pulih ke tingkat ke-8, efek pil teratai salju tidak lagi terlihat. Yang dia butuhkan adalah pil teratai giyok kristal es. Namun, meski begitu, ramuan teratai salju tetap merupakan kekayaan besar bagi Wang Chen, baik dia menjualnya atau menyimpannya sebagai koleksinya. Bagaimanapun, ini adalah hal baik yang hanya bisa ditemui dan tidak dicari. Setiap tahun, keluarga Bai hanya mengambil sedikit ini sebagai hadiah. Jadi, Wang Chen masih bersemangat. Selain pil teratai salju, Wang Chen juga menerima banyak sumber daya budidaya berharga dari Akademi. Beberapa di antaranya tidak diragukan lagi memiliki pengaruh besar pada pemulihan dan kultifasi Wang Chen. Selain itu, sebagai orang nomor satu di tahun kelima, Wang Chen juga menerima pil kaisar tertinggi. Benar, itu adalah pil kaisar tertinggi. Ini adalah pil kaisar tertinggi yang sangat berguna untuk menerobos ke alam bela diri kekaisaran. Wang Chen secara mengejutkan menerimanya. Ini cukup untuk menunjukkan kekayaan Akademi Macan Putih. Pada saat yang sama, ada juga beberapa sumber daya dan bahan budidaya untuk memadatkan senjata kehidupan ilahi yang dapat digunakan setelah melangkah ke alam bela diri kekaisaran. Bagaimanapun, ini adalah Akademi Macan Putih, dan semua ini sangat berharga. Meskipun Wang Chen tidak lagi berguna bagi banyak dari mereka sekarang, dia percaya bahwa dia akan membawa mereka kembali ke Zilan dan KR, atau bahkan Siang Kian Kan dan Kuang Ren. Itu pasti akan sangat berguna. Tentu saja, di antara hadiah ini, yang paling dermawan adalah mereka bisa memasuki wilayah rahasia Akademi Macan Putih untuk berlatih dalam waktu satu bulan. Wilayah rahasia Akademi Macan Putih juga merupakan wilayah rahasia yang dibuka oleh nenek moyang keluarga Bai. Itu sangat misterius, dan ada banyak peluang di dalamnya. Banyak seniman bela diri yang masuk mendapatkan peluang yang cukup banyak. Ini juga merupakan tempat di mana anggota keluarga Bai akan masuk untuk berlatih pada usia 16 tahun. Itu adalah salah satu dari dua wilayah rahasia besar keluarga Bai, nomor dua setelah wilayah rahasia warisan keluarga Bai. Setiap tahun, selama kompetisi besar Akademi Macan Putih, lima teratas di tahun ke-8, tiga teratas di tahun ke-5, ke-6 dan ke-7, dua teratas di tahun ke-3 dan ke-4, teratas di tahun pertama dan ke-2, akan dapat memasuki rahasia Akademi Macan Putih. Wilayah untuk dilatih, ini adalah hadiah terbaik. Terutama tahun ini. Jika mereka bisa mendapatkan peluang di wilayah rahasia Akademi Macan Putih dan tampil luar biasa. Kemudian, dalam waktu tiga bulan, mereka akan memiliki harapan untuk masuk ke wilayah rahasia keluarga Bai yang sebenarnya untuk berlatih. Pada saat yang sama, ada kemungkinan untuk mendapatkan persetujuan keluarga Bai dan menjadi anggota luar keluarga Bai. Wilayah rahasia warisan keluarga Bai dikabarkan akan dibuka oleh leluhur generasi pertama keluarga Bai di zaman kuno. Itu adalah wilayah rahasia yang sangat kuat yang telah diwariskan hingga hari ini. Itu adalah wilayah rahasia keluarga Bai yang paling misterius. Sangat sedikit orang yang bisa memasukinya, karena itu adalah yayasan keluarga Bai. Dapat dikatakan bahwa wilayah rahasia ini adalah keberadaan keluarga Bai yang paling berharga. Dan sekarang, kesempatan telah diberikan kepada Wang Chen. Memikirkan hal ini, Wang Chen agak bersemangat di dalam hatinya. Setelah memasuki Akademi Macan Putih, Wang Chen maju selangkah demi selangkah menuju tujuannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.